Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 14. 53. Tiatbok Taisu berkata sambil tertawa, baik dan buruk setengah. Taisu terlalu memuji, berkata Aoyang Tong, si Aote berusaha beberapa tahun, masih belum berhasil membersihkan anggota yang tidak baik dalam golongan pengemis, sehingga si Aote mulai curiga kepada kepandayan sendiri, sebab seorang menteri yang bijaksana dapat membawa bahagia bagi rakyat seluruh negeri, satu perkumpulan orang miskin yang kecil saja, aku tidak berhasil mengurusnya dengan baik. Tanda petik. Dengan adanya jiwa besar seperti Pangcu ini, barulah dapat menerima seorang yang mempunyai kepandayan seperti Teng Soan, barulah golongan pengemis mendapat nama baik dalam rimba persilatan di samping sembilan partai besar, nama itu bahkan kian hari kian meningkat, seolah hendak melampaui sembilan partai besar. Oleh karena perlu menyelidiki perbuatan anggota golongan pengemis, aku jarang sekali berada di markas, sering seorang diri melakukan perjalanan di beberapa provinsi. Provinsi Daerah Tiong Goan Aku saja melewatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Sian Seng, kalau bukan kepandayan suhu Sian Seng yang membuat nyanyian anak menjadi beberapa irama yang berlainan, mungkin akan membuat menyesal seumur hidupku, berkata Aoyang Tong. Kemudian berpaling mengawasi Tiatbok Taisu dan berkata pula, ketika aku meninggalkan provinsi Anhui, sepanjang jalan sering berpapasan dengan anak gembala kerbau yang menyanyikan lagu itu, lagu itu sudah tidak asing lagi bagiku, karena iramanya berlainan, sehingga membuat orang yang mendengarkannya merasakan agak lain. Tanda petik Bagaimana perbedaannya bertanya Tiatbok, Taisu? Irama itu membuat orang yang mendengarkannya, timbul perasaan seolah ada seorang pandai yang terbenam kepandainya. Apakah Pangcu masih ingat maksud lagu itu? Aoyang Tong berpikir agak lama, baru menjawab, kejadian itu terjadi pada 10 tahun berselang. Meskipun masih ingat garis besarnya, tetapi semua lagu sudah tidak ingat lagi. Baris pertama lagu itu berbunyi, benua sinciunan indah, nampak timbul tanda kekacauan. Selama beberapa puluh tahun ini, boleh dikatakan merupakan masa yang paling tenang. 10 tahun berselang, justru merupakan masa yang tentram aman. Orang itu bisa meramalkan keadaan dunia Kang Ong hari ini pasti. 10 tahun berselang. Sesungguhnya merupakan seorang berkepandainan hebat, apakah ilmu perhitungan manusia, benar dapat meramalkan apa yang belum terjadi? Teng Soan berkata sambil menghelana pasya Ote meskipun sudah menggunakan seluruh kepandainan, tetapi karena terbatas oleh bakatku dalam seumur hidupku ini, juga tidak sanggup mencapai kepandainan seperti suhu. Dari apa yang siya Ote ketahui pada waktu sekarang ini, ilmu perhitungan dan ilmu falak, cuma tepat untuk digunakan dalam siasat peperangan. Dalam siasat peperangan hanya memerlukan perhitungan yang cermat tentang kekuatan sendiri dan kekuatan musuh, sebaliknya dengan ilmu melihat muka dan tulang orang, dapat mengetahui watak baik jahat atau buas diri seseorang. Tiap bok tai su berkata sambil menganggukan kepala, sekarang lola paham. Kemudian berpaling dan bertanya kepada Aoyang Tong, lanjutannya nyanyian itu, apakah Pangcu masih ingat? Ada beberapa patah kata, aku sudah tidak ingat. Hanya bagian terakhir aku masih ingat, begini. Sebuah gubuk bernama Siaoyang, berada di pedalaman Gunung Oeyesan, siapa orang kiranya yang menjadi lauhiantik, mengundang Sian Seng yang berdiam di gubuk itu berkata Aoyang Tong. Ia berhenti sejenak dan disambungnya, nyanyian anak itu, tersebar di daerah beberapa ratusan pal, tetapi iramanya berlainan. Waktu itu aku tertarik, lalu mengambil keputusan pergi ke Gunung Oeyesan untuk mengadu untung. Kalau bukan orang cerdas dan bijaksana seperti Pangcu, kepandaian Teng Sian Seng mungkin akan terbenam di dalam gubuk Siaoyang itu untuk selama-lamanya. Daerah pedalaman Gunung Oeyesan itu, terdapat banyak puncak gunung, sedang gubuk yang dimaksudkan itu entah berada di mana. Di dalam gunung itu aku menjelajah sepuluh hari lebih lamanya, masih belum menemukan tanda-tandanya, terpaksa aku mundur teratur. Setelah kembali ke Gunung Kunsan, aku semakin memikir, semakin tidak enak, maka setelah istirahat beberapa hari, aku balik lagi ke Gunung Oeyesan. Tetapi kali ini aku dengan membawa dua orang pengikut dan sedia bekal makanan dan minuman yang cukup, aku telah bertekad bulat untuk menemukan gubuk itu. Tuhan, ternyata tidak mengecewakan orang yang berhati sungguh hingga akhirnya aku menemukan Teng Sian Seng. Tanda petik. Pada saat itu seorang dari golongan pengemis gerak kakinya yang sangat pesat lari mendatangi. Teng Sian lalu berkata sambil mengerutkan alisnya, orang yang baru datang itu bukankah Pekong Po? Benar, ia sudah kembali dari selatan, entah kabar apa yang dibawanya menjawab Aoyang Tong. Sementara itu, orang yang baru datang itu sudah berada di depan mereka, memang benar adalah si kaki sakti Pekong Po. Sekujur badannya penuh debu, sepatunya sudah wancur. Ia memberi hormat kepada Aoyang Tong dan Teng Soan. Aoyang Tong lalu bertanya, apakah kau sudah bertemu dengan In Shun Chu? In Ki Uliong tidak bertemu, tetapi berjumpa dengan istrinya menjawab Pekong Po. Aoyang Tong mengkerutkan alisnya dan berkata, nyonya In selamanya belum pernah menjumpai orang luar. Dengan orang seperti aku yang bersahabat akrab dengan In Ki Uliong, juga belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana bisa melihatnya? Hamba juga merasa heran. Pekong Po agaknya merasa bahwa ucapannya itu tidak keruan, maka ia menerangkan pula, Hamba setelah menerima perintah Pang Chu, lalu menuju ke gedung In Shun Chu. Setelah hamba menyampaikan kartu nama Pang Chu, lalu minta bertemu dengan In Shun Chu. Apakah kau tak berpertemu dengan In Shun Chu, lalu istrinya yang menyebutmu? Orang yang menjaga pintu telah membawaku ke dalam suatu ruangan untuk beristirahat. Ia hanya memberitahukan kepadaku bahwa kartu nama sudah disampaikan, tetapi kapan dapat memenemui, tidak bisa ditentukan, maka minta aku supaya menunggu. Aoyang Tong menganggukan kepala tidak berkata apa-apa. Pekong Po menyaksikan Pang Chu-nya memperhatikan ceritanya, segera melanjutkan ceritanya lagi, Aku sebetulnya berpikir In Shun Chu itu betapapun sombongnya, tetapi aku dengan membawa kartu nama Pang Chu minta bertemu, tidak mungkin ia berani berlaku sombong lagi. Soal menunggu, aku pikir paling lama satu jam. Tak disangka sampai tiga jam lamanya sedikit pun tidak ada kabar apa-apa. Waktu tengah hari dua orang pelayan perempuan masuk menghantarkan hidangan kepadaku, nampaknya masih perlu menunggu lagi. Karena melihat tingkahnya yang berani memandang rendah kepada Pang Chu, seketika itu aku naik darah dan membalikan meja makan yang penuh hidangan itu. Tanda petik. Ia mengawasi Pang Chu-nya, ternyata tidak tampak tanda gusar, maka ia berani melanjutkan penuturannya, karena perbuatanku itu, telah mengejutkan pengurus rumah tangga ia datang memberi keterangan. Katanya karena In Shun Chu. Sebenarnya sedang repot, tidak sempat menemui aku, bila aku tidak mau sabar menunggu, boleh pulang saja. Tiat Bok Tai Su berkata, On Mi Tuhut, In Shun Chu itu, benar-benar terlalu sombong. Awoyang Tong tahu bahwa antara In Ki Uliong dan Siaul Lim Sia pernah timbul perselisihan paham, maka ia hanya tersenyum dan berkata, In Ki Uliong berkepandayan luar biasa. Dalam rimba persilatan dewasa ini, boleh dikata ia juga terhitung paling menonjol kepandayannya. Teng Soan segera menyela, dan selanjutnya. Pekong Po menampak Teng Soan juga memperhatikan dirinya, semangatnya terbangun, katanya pula, Aku mendengar keterangan itu semakin panas hati, seketika itu aku memikin onar, sehingga barang-barang dan pot-pot bunga di dalam ruangan itu kuwancurkan. Pengurus rumah tangga itu sebetulnya ingin mencegah, tetapi entah apa sebabnya, ia nampak sangat sabar, meminta aku menunggu setengah jam lagi. Karena maksudku bikin ribut sudah tercapai, maka aku menghentikan perbuatanku. Orang itu ternyata pegang janjinya, setengah jam kemudian benar saja ia membawa aku masuk ke dalam. Di tengah jalan ia berpesan apa kepadamu bertanya Teng Soan. Pekong Po agaknya sedang mengingat kembali perkataan orang itu. Setelah berpikir sejenak lalu berkata, ia berkata bahwa nyonya ia sebenarnya belum pernah menyambut tetamu, Kalau aku nanti berjumpa dengannya, bicaranya pelan-pelan. Jangan mengejutkannya. Apakah kau segera bertemu dengan nyonya bertanya Teng Soan. Ia membawa aku melalui beberapa ruangan, sampai di dalam, ia menyuruh masuk ke dalam ruangan tetamu yang dihias indah. Orang itu dengan cepat mengundurkan diri. Setelah menunggu sebentar, lalu ada seorang pelayan perempuan menyuguhkan teh untukmu, betul tidak berkata Teng Soan sambil tersenyum. Pekong Po melongot, ia bertanya, bagaimana Sian Seng tahu? Teh itu kau tidak minum betul. Apabila kau minum teh itu, mungkin sudah tidak bisa pulang lagi. Apakah teh itu ada racunnya? Aku hanya menduga saja. Aoyang Tong mendadak berkata menghela nafas ringan, dan selanjutnya bagaimana? Benar seperti spa yang dikatakan oleh Teng Sian Seng, tidak lama setelah pengurus rumah tangga itu mengungurkan diri, Benar saja ada seorang pelayan perempuan masuk sambil membawa teh. Setelah meletakkan di atas meja, pelayan itu keluar lagi tanpa berkata apa. Ia mengawasi Teng Soan sejenak, lalu berkata pula. Kala itu walaupun hatiku merasa cemas, tetapi karena berhadapan dengan seorang pelayan perempuan, tidak enak aku mengeluarkan perkataan kasar. Dengan mata melotot, aku mengawasi ia keluar dari ruangan dan terpaksa menunggu lagi dengan sabar. Tidak disangka aku harus menunggu hampir sampai satu jam, masih belum ada tanda apa. Aku mulai naik dah sehingga berkawok. Perbuatanku ternyata membawa hasil, belum lagi aku berhenti berkawok, tirai pintu ruangan telah terbuka. Dari ruangan lain muncul. Seorang nyonya yang memakai pakaian berkabung dengan diiringi oleh dua pelayan perempuan. Nyonya itu bagaimana rupanya bertanya Aoyang Tong. Perkong Po terkejut, katanya ini, ini, lama tidak dapat melanjutkan, tetapi akhirnya ia berkata lagi, mukanya seperti tertutup oleh selapis kain sutra putih, sehingga tidak tampak jelas. Teng Soan terkejut, katanya, kau pikir lagi, apa betul mukanya tertutup kain sutra putih? Sedikit pun tidak salah, jawabnya. Teng Soan tiba-tiba memejamkan matanya sedang memikirkan persoalan yang sangat rumit. Dan selanjutnya bertanya Aoyang Tong. Dari dalam saku ia mengeluarkan sepucuk surat, diberikan kepada pelayan perempuan kecil yang berada di dumpenya. Pelayan itu lalu mengantarkan surat itu kepadaku, jawab Perkong Po, ia memberitahukan kepadaku bahwa surat pangcu sudah dibacanya semua. Hal yang hendak diberitahukannya kepada pangcu, sudah tertulis dalam surat yang diberikan kepadaku itu. Ia menyuruhku supaya surat itu disampaikan kepada pangcu, bahkan ia berpesan berwanti supaya hati dengan surat itu jangan sampai hilang. Aoyang Tong menyambut surat yang diberikan kepadanya oleh Pak Kong Po. Setelah itu, ia suruh orangnya itu beristirahat. Perkong Po agaknya masih hendak berkata, tetapi akhirnya niatnya. Setelah memberi hormat kepada pangcunya, ia segera mengundurkan diri. Tiat Bok Tai Su sengaja mendongakan kepala mengawasi ke atas, seakan-akan tidak mau melihat surat yang berada di tangan Aoyang Tong itu. Teng Soan tiba mengibaskan kipasnya, sembil berkata, Aoyang Tong yang selagi hendak membuka surat itu, ketika mendengar panggilan Teng Soan, ia membataikan maksudnya dan bertanya, ada apa? Hambamu ingin mengajukan sedikit permintaan, sudikah kiranya pangcu mengijankannya bertanya Teng Soan. Sian Seng ada urusan apa? Katakan saja. Surat di tangan pangcu itu, bolehkah kiranya diberikan kepada hambamu yang membaca dahulu? Permintaan itu benar-benar di luar dugaan Aoyang Tong hingga sesaat ia nampak terkejut. Tentang ini, demikian pangcu itu berkata yang nampaknya merasa serba salah hingga lama kemudian baru berkata pula, Jikalau Sian Seng pasti ingin melihat, sudah tentu aku tidak berkeberatan. Terhadap Sian Seng tidak ada rahasia yang aku perlu dirahasiakan. Surat itu lalu diberikan kepada Teng Soan. Teng Soan setelah menyambut surat itu, diterawangkan dengan sinar matahari, sejenak kemudian ia berkata, Apakah pangcu mengenali tulisan tangannya ini? Aoyang Tong menganggukan kepala dengan mulut membungkam. Teng Soan tiba perlahankan suaranya, katanya, Apabila pangcu suka mendengar nsehatku, surat ini sebaiknya jangan dibuka. Mengapa bertanya Aoyang Tong, tetapi kemudian seperti baru sadar, katanya, Ak-a-ah. Apakah Sian Seng khawatir surat ini ada racunnya? Untuk sementara hambamu masih belum dapat memberi kepastian, Tetapi surat ini terhadap pangcu hanya ada bahayanya, tidak ada gunanya, Hal ini hambamu bisa memastikan. Tanda petik. Tiba ia memenggil Perkong Po dengan suara nyaring. Tidak kecewa Perkong Po mendapat julukan Naga Sakti. Meskipun habis melakukan perjalanan sangat jauh, tetapi semangatnya masih baik, Ia belum pergi mengasuh, hanya berdiri di samping di suatu sudut sambil memejamkan meta, Mengatur pernapasan. Ketika mendengar namanya dipanggil-dipanggil oleh Teng Soan segera menghampiri Seraya berkata, Sian Seng ada perintah apa? Teng Soan mengangsurkan surat di tangannya Seraya berkata, Kau simpan surat ini, jikalau tidak ada perintahku, siapapun dilarang membuka. Perkong Po terkejut, ia menyambut surat itu, kemudian bertanya, Bagaimana kalau pangcu hendak melihat? Teng Soan tiba bangkit dan ia memberi hormat kepada pangcunya sambil berkata dalam hal ini harap pangcu menjawab sendiri. Aku juga termasuk berkata Aoyang Tong sambil menghela nafas. Perkong Po menerima baik tugas, ia simpan lagi surat itu ke dalam sakunya. Tiap bakta isu yang menyaksikan itu merasa bingung, dalam hatinya diam berpikir, Orang pintar banyak yang berada aneh, entah apa sebabnya ia tidak memulahkan Aoyang Tong membuka surat itu. Aoyang Tong nampak sikapnya sangat murung. Setelah berpikir agak lama, tiba mendongakan kepala dan menarik napas panjang. Ia berbuat demikian seolah hendak melampiaskan semua kerisauan yang ada dalam hatinya. Sikapnya yang tadi nampak bersedih lenyap seketika. Ia lalu berpaling dan berkata, Sian Seng, tentang diri Kun Liong Ong, sebagian besar aku sudah dengar dari keterangan Sian Seng tadi. Orang ini apabila dibiarkan, pasti akan membawa bencana bagi rimba persilatan. Tetapi ia demikian licik dan jahat. Hari ini apabila kehilangan kesempatan untuk membasminya, untuk selanjutnya barangkali susah mendapat kesempatan seperti ini lagi. Dalam pertempuran tadi, hambamu sudah memperhatikan dengan seksama. Jikalau pertempuran itu dilanjutkan, ia perlahan-lahan pasti akan dapat memahami segala perubahan gerakan barisan itu. Apabila ia mendapat kesempatan bertempur lebih lama, tidak susah untuk mengenali kegaibannya barisan itu. Aku melupakan sesuatu hal, ia pernah tinggal bersama denganku setahun lebih dalam gabuk Siawekau. Selama waktu itu ia sudah berhasil mempelajari tujuh atau delapan bagian semua kepandaianku. Apabila ia mendapat kesempatan lebih lama lagi, niscaya dapat memahami kepandaianku seluruhnya, sehingga tidak mungkin lagi untuk menundukannya. Membasmi kejahatan, tidak perlu kita memandang peraturan. Apabila aku turun tangan sendiri bersama Tiat Moktaisu, apakah sekiranya dapat mengalahkan dia? Menurut apa yang aku tahu, badannya ada membekal beberapa jenis senjata rahasia yang sangat beobisa. Dengan siasat serangan terus-menerus tanpa berhenti dari barisan Kyo Kiong Tin, membuat ia tidak berdaya menggunakan senjata rahasianya. Tetapi apabila ia berhasil mengetahui rahasia barisan itu, atau ia berada dalam keadaan terdesak, maka ia pasti hendak menggunakan senjatanya yang sangat berbisa itu. Kesudahan dalam pertempuran tadi, mungkin kedua pihak jatuh korban. Tetapi kita melepaskannya begitu saja, sesungguhnya terlalu sayang, apalagi Sian Seng sudah akan mengundurkan diri, di kemudian hari untuk menghadapinya lagi, golongan pengemis akan kalah dalam pertarungan mengadu kepintaran. Harap Pangcu jangan khawatir, satu hari Kun Liong Ong belum dapat disingkirkan, hambamu tidak akan meninggalkan golongan pengemis. Aoyang Tong yang mendengar pernyataan bukan kepala ngirangnya, maka ia sudah melupakan kedudukannya sendiri, seketika itu segera menghormat kepada Teng Soan Seraya berkata, Aku Aoyang Tong atas nama seluruh keluarga golongan pengemis, di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Sian Seng. Teng Soan menjatuhkan diri, membalas hormat. Seraya berkata, Demikian besar kecintaan Pangcu, bagaimana hambamu sanggup menerimanya. Aoyang Tong membebimbing bangun Teng Soan, dengan air metu berlinang ia berkata, golongan pengemis mendapat kedudukan seperti hari ini, semua adalah jasa Sio Seng. Sepuluh tahun kita bekerja sama, Aoyang Tong sudah anggap Sian Seng sebagai metu dan tangan sendiri. Apabila Sian Seng pergi, maka itu berarti Aoyang Tong akan kehilangan metu dan tangannya. Sangat berat ucapan Pangcu ini bagiku. Pada saat itu, 48 pasukan berani mati didikan Teng Soan semua berlutut di hadapannya dan berkata dengan serentak, Sian Seng tidak akan meninggalkan golongan pengemis, sebetulnya merupakan suatu bahaya bagi kita semua. Sambil mencekal tangan Teng Soan, Aoyang Tong berkata, Nanti setelah kita berhasil menyingkirkan Kun Liong Ong, Aoyang Tong pasti akan mengundurkan diri bersama-sama Sian Seng untuk melewatkan sisa hidup kita dengan segala ketentraman ketenangan. Sementara itu Teng Soan sudah memerintahkan 48 pasukan berani mati itu bangun. Tiat Bok Tai Soe tiba berkata sambil merangkapkan kedua tangannya, Lola atas nama seluruh kawan rimba persilatan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Sian Seng atas janji Sian Seng yang tidak akan meninggalkan golongan pengemis. Teng Soan buru membalas hormat seraya berkata, Sia Ote hanya seorang kutub buku yang tidak ada gunanya, bagaimana berani menerima pujian Loh Sian Su. Setelah itu ia mendungaku kepala dan berkata pula, Mulai hari ini, Kun Liong Ong sudah menganggap kita golongan pengemis sebagai duri dalam matanya. Dalam rimba persilatan daerah Tionggoan, segera akan timbul pertumpahan darah. Dalam waktu sepuluh hari, Kun Liong Ong pasti akan mengerahkan semua bawahannya yang terpilih kuat, bertempur matian dengan kita orang pengemis. Ucapannya itu demikian tegas, entah ia sengaja atau tidak ucapannya itu ditujukan kepada Tiat Bok Tai Soe. Aoyang Tong tiba berkata sambil mengerutkan alisnya, Apakah Kun Liong Ong seorang berjiwa kecil? Dia memang seorang berjiwa kecil berhati kejam. Dalam keadaan seperti sekarang ia tidak sudi menerima kekalahan. Kekalahan yang bagaimana kecilnya ia pasti akan membalas dengan seluruh kekuatannya. Tetapi apabila ia mengetahui bahwa dirinya tidak sanggup menghadapi kekuatan lawannya, ia akan berdiam tidak bergerak untuk menantikan kesempatan. Sekarang dia sedang berada dalam kedudukan kemujurannya. Nama Kun Liong Ong sudah menimbulkan kegeparan di dalam dunia Kang Ong. Kekalahan yang dialami hari ini masih merupakan perkara kecil, tetapi kalau terbuka kedoknya itu akan menjadi perkara besar. Di samping itu ia juga akan dapat mengetahui bahwa musuh betul baginya bukanlah orang dari sembilan partai besar, melainkan kita orang golongan pengemis, berkata Teng Soan sambil mengganggukan kepala. Kun Liong Ong hendak membasmi kita semua orang kuat dalam merimba persilatan. Untuk melawan musuh tangguh ini bukan hanya merupakan kewajiban golongan pengemis saja. Lolap sengaja hendak pulang ke Siaw Lim Siai untuk menyemipaikan keterangan kepada ketua, tetapi sekarang Lolap batalkan niat itu. Lolap telah mengambil keputusan hendak berdiam di sini, suka menerima perintah Sian Seng, untuk sama menerima perintah Sian Seng dan sama menghadapi musuh tangguh kita berkata Tiat Bok Taisu. Kepandaian ilmu silat Kun Liong Ong terlalu tinggi. Ia mempunyai kepandaian dari berbagai cabang dan golongan. Kecuali orang berkepandaian seperti Lol Sian Su dan Pang Cu kita, yang dapat melawan untuk sementara, barangkali susah didapat orang yang mampu mengatasi kepandaiannya. Lol Sian Su suka berdiam di sini, Siai Otei mengucapkan sangat terima kasih. Tetapi jikalau karena ini sehingga menelantarkan urusan di dalam kuil, Siai Otei harap jangan sampai begitu, berkata Teng Soan sambil tertawa. Siai Otei mempunyai satu care yang baik bagi kedua belah pihak. Reputasi Taisu dalam merimba persilatan, sesungguhnya sangat tinggi. Di sini kecuali melawan musuh tangguh, juga boleh menghindarkan pertentangan sendiri antara kita orang dari sembilan partai besar. Menurut laporan yang Siai Otei terima dari berbagai tempat, beberapa partai besar kabarnya sudah mengutus orang yang terkuat ke daerah Tiong Goan. Hal ini Siai Otei sesungguhnya belum mengerti dengan pasti apa maksudnya. Apakah kedatangan mereka itu hendak mencari jejak Kun Liong Ong berkata Tiat Bok Taisu. Kuo Liong Ong merupakan seorang yang sangat mitrius. Ia dapat mengganti rupa sewaktu. Jejaknya bukanlah sebarang orang dapat mencarinya berkata Teng Soan sambil tertawa. Tiba-tiba ia menghela nafas perlahan, kemudian berkata pula, orang-orang ini tanpa berjanji telah datang semua ke daerah Tiong Goan, sadeh cukup menimbulkan perasaan bingung kepada kita. Dan yang lebih mengherankan ialah orang-orang itu akhirnya masing-masing hendak merahasiakan gerak-geriknya sendiri, sedapat mungkin jangan sampai diketahui orang, tindak tanduk setiap orang, semua demikian rupa sehingga membuat kita tidak dapat menangkap maksud mereka yang sebenarnya. Betulkah ada kejadian serupa itu? Kecuali orang-orang dari partai besar, masih ada orang-orang yang biasanya jarang menampilkan muka di kalangan Keng Ong, juga pada datang ke daerah Tiong Goan. Maka pada dewasa ini, keadaan daerah Tiong Goan sebetulnya sudah diliputi oleh suasana gawat. Tiatbok Taisu terbenam dalam lamunannya, dia berpikir beberapa lama, agaknya masih belum menemukan jawaban, terpaksa ia bertanya lagi, bagaimana menurut pandangan dan pikiran Sian Seng? Kedatangan orang itu terlalu mendadak, untuk sementara, siapapun tidak dapat meraba apa maksud tujuannya, tetapi setidak-tidaknya kita masih dapat mengetahui sedikit. Menurut dugaan si Aote, ini tentunya akal muslihat Kun Liong Ong. Akal muslihat Kun Liong Ong bertanya Tiatbok Taisu heran. Benar, Kun Liong Ong sudah cukup dengan menyiarkan desas-desus, akan menyuruh orang-orangnya yang dikirim menjadi matu di dalam beberapa partai besar, sengaja memberikan keterangan yang bersifat pancingan, tidak susah untuk mengeruhkan keadaan, tetapi kesalahan satunya adalah ia belum menduga apabila aku berada di dalam golongan pengemis, yang sudah mengadakan persiapan hampir 10 tahun. Lolap masih belum dapat memikirkan, dengan apa yang Sian Seng katakan sebagai pancingan yang dapat menarik perhatian para pemimpin partai besar sehingga mengutus orangnya datang kemari? Lolap ingin mendengar keterangan Sian Seng yang yang lebih jelas. Baiklah Sia Ote menunjukkan perumpamaan. Taisu nanti tidak susah untuk mengerti sendiri. Diandaikan salah seorang murid kuil Sia Olimpei memberitahukan kepadamu bahwa ia mengetahui di mana adanya tiga benda pusaka yang sudah lama dikabarkan di dalam dunia Kang Ong, bagaimana Taisu harus menghadapi soal itu. Dengan kedudukan lolap di dalam kuil, selain minta izin kepada ketua untuk mengirim orang, juga akan turun tangan sendiri melakukan penyelidikan. Akal muslihat Kun Liong Ong, rasanya tidak-rasanya tidak demikian sederhana, dia pasti mengatur rencana supaya orang dari partai besar saling gontok-gontokkan sendiri. Pikiran dan urayan Sian Seng sesungguhnya sangat mengagumkan. Oleh karena itu, maka Sia Ote minta Lo Sian Su berdiam di sini. Dengan nama dan kedudukan Lo Sian Su di dalam rimba. Persilatan, cukup untuk menghindarkan pertentangan antara orang partai besar itu. Pengaruh dan nama baik Oyang Pangcu, bukankah jauh di atas lolap, berkata Tiat Mok Tai Su sambil melirik Oyang Tong. Sia Ote pikir rencana Kun Liong Ong yang akan membuat kekacauan ini, maksud dan tujuannya paling utama tentunya untuk menghadapi kita orang golongan pengemis. Kalau begini baiklah lolap menerima baik permintaan Sian Seng. Kita juga sudah tiba saatnya harus berangkat berkata Teng Soan sambil melihat cuaca. Kemana kita harus pergi bertanya Oyang Tong. Aku sudah menunjuk tempat di mana kita harus berkumpul. Pasukan tiga jurusan yang harus menghadapi. Musuh. Entah dari jurusan mana yang berhasil berkata Teng Soan sambil tersenyum. Kita ini terhitung menang atau kalah? Orang berjumlah 50 lebih masih belum mampu menangkap musuh yang jumlahnya hanya tiga orang saja bertanya Tiat Mok Tai Su. Dalam mengadu kekuatan tenaga berkesudahan seri, tetapi dalam mengadu kecerdikan dan pikiran, kita menang setingkat. Tetapi dalam pertempuran itu kita masih belum berhasil menangkap diri Kun Liong Ong, itu ada kesalahan Sia Ote seorang. Sian Seng masih coba menyalahkan diri sendiri ini. Hal ini membuat Lolap merasa lebih malu berkata Tiat Mok Tai Su. Maaf Sia Ote akan berkata terus terang. Dalam mengadu ilmu silat mungkin lo Sian Su dan Pang Cu kita, masih susah menandingi kepandayan Kun Liong Ong, maka Sia Ote tidak mengharapkan Tai Su dan Pang Cu kita merebut kemenangan. Atas dirinya dengan mengandalkan kekuatan tenaga. Kesempatan untuk menundukkan musuh, Sia Ote masih mengharapkan kepada barisan gaib Kiu Kiong Tin. Adalah di luar dugaan Sia Ote mengenai kepandayan ilmu silat pemuda bermuka kuning itu. Tiat Mok Tai Su menganggukan kepala dan berkata, kepandayanya pemuda Iturneski pun belum begitu sempurna seperti Kun Liong Ong, tetapi kegesitan dan kelincahannya sesungguhnya tidak di bawah Kun Liong Ong. Kalau bukan karena kepandayan ilmu silat pemuda itu yang keliwat tinggi, tidak mungkin Kun Liong Ong mendapat kesempatan untuk mempelajari segala perubahan dari gerakan barisan Kiu Kiong Tin. Selagi ia masih belum berhasil memahami keajaiban barisan itu, ia sudah ditundukan oleh orang kita dengan pengaruhnya kekuatan barisan itu, berkata Teng So An. Sambil menghela napas panjang, kemudian berkata lagi yang menyesali atas kekeliruannya sendiri. Seharusnya aku lebih siang mengetahui kepandayaan pemuda itu yang sangat tinggi sekali, tetapi meskipun aku sudah mendapat kabar mengenai kepandayanya, dan Toh masih meremuhkan, sehingga mengalami kekalahan ini. Sian Seng tidak perlu menyesali diri sendiri, dalam pertempuran hari ini, kita sebetulnya belum kalah, setidaknya kita sudah berhasil membuka kedok Kun Liong Ong ini juga berarti merupakan suatu pukulan baginya. Tetapi juga berarti suatu peringatan baginya, yang akan menimbulkan bencana besar bagi rimba persilatan. Ialah kemauan takdir, yang tidak dapat dilahkan oleh tenaga manusia, Sian Seng sudah berjanji tidak akan meninggalkan dunia Kang Ong, ini sudah merupakan suatu keuntungan besar bagi kawan rimba persilatan, berkata Tiat Bok Tai Su. Teng Soan mendengarkan kepala melihat keadaan cuaca, kemudian berkata, kita tidak bisa berdiam lebih lama lagi di sini. Tiba ia berkata kepada Ao Yang Tong dengan suara perlahan sekali, kecuali Ao Yang Tong dan Tiat Bok Tai Su, orang lain tidak mendengar apa yang dikatakan olehnya. Mari kita sekarang menengok kepada orang berjubah hijau setelah keluar dari kepungan barisan Kyo Kiong Tin, lalu mengajak Nye Suat Kyao dan Siang Kuan Kyao kabur menuju ke selatan. Nye Suat Kyao menyaksikan tujuan orang berjubah hijau itu, sepanjang jalan sangat sepi, juga bukan merupakan jalan dari mana mereka datang tadi, meskipun dalam hati merasa curiga, tetapi ia tidak berani berkata. Sudah sekian tahun ia hanya mengikuti Kun Liong Ong, hingga mengenal baik perangainya. Dalam hati merasa kebawatir terhadap keselamatan Siang Kuan Kyeo. Ia mulai berpikir, keadaan sangat berbahaya yang pernah dialaminya. Apabila Kun Liong Ong tidak ingin kekalahannya itu tidak tersiar keluar, besar kemungkinan ia akan membunuh Siang Kuan Kyeo dan ia sendiri supaya berita itu jangan sampai tersiar keluar. Selagi berpikir, Kun Liong Ong tiba menghentikan perjalanannya. Nye Suat Kuo kini baru mengetahui bahwa tempat di mana ia berhenti ternyata merupakan suatu tanah pekuburan yang sangat sepi dan menyeramkan. Dengan sinar matah, tajam dan dingin Kun Liong Ong menatap wajah Nye Suat Kyeo, kemudian bertanya, Anak, bagaimana perlakuanku terhadap dirimu? Bagaikan ayah sendiri yang mencintai kepada anaknya, jawah Nye Suat Kyeo. Itu bagus, bertindaklah sendiri untuk membuat satu lubang. Nye Suat Kyeo terperanjat, katanya, Anak tidak membawa alat, bagaimana harus menggali lubang? Jikalau kau mengerahkan kekuatan tenaga dalammu kepada kedua tanganmu, dengan kedua tangan itu kau gunakan untuk menggali, bukankah sama saja? Nye Suat Kyeo tidak berkata apa, ia terpaksa menurut. Dengan perlahan ia keluarkan sepasang tangannya yang putih halus, di bawah sinar rembulan, kulit tangan yang pulih halus itu campak bersemu merah, sepuluh jari tangannya yang runcing nampak sangat indahnya. 54. Dengan hati sangat pilu, ia menarik napas sendiri dan perlahan memusatkan kekuatan tenaga dalamnya di atas kedua tangannya. Sepuluh jarinya yang putih dan runcing seketika merah dan besar. Kepandayanmu nampaknya sudah mendapatkan banyak kemajuan, berkata orang berjubah hijau itu. Barangkali selama di dalam rumah keluarga Pan, kau tidak melupakan latihanmu. Itu memang benar, menjawab Nye Suat Kyeo sambil tertawa masam, hanya selama beberapa tahun ini, tidak bisa selalu berdampingan dengan ayah, sehingga kurang pelajaran ilmu-ilmu yang ampuh. Sudah banyak yang kau pelajari lekas kau menggali. Nye Suat Kyeo menggerakkan kedua tangannya menggali lobang di tanah. Tanah di tempat itu merupakan tanah campuran antara tanah liat dan dengan pasir, meskipun tidak terlalu keras tetapi pasir dan batu kerikil yang tajam meskipun Nye Suat Kyeo sudah menggunakan kekuatan tenaga dalam, tetapi masih dibikin terluka oleh tajamnya batu, sehingga darah bercucuran di tangannya. Namun demikian, ia melakukan terus pekerjaannya dengan pengharapan karena adanya luka akan mendapatkan rasa kasihan atau simpati dari ayahnya. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan berkata, kedua tangan anak sudah terluka. Orang berjubah hijau itu hanya renemperdengarkan suara dari hidung, kemudian menjawab dengan perasaan dingin, Masih untung, apabila melukai urat jalan darahmu, barangkali kau sekarang sudah pingsan karena mengeluarkan terlalu banyak darah. Ucapan ayah benar, demikian Nye Suat Kyeo menjawab dengan hati pilu. Dengan cepat ia menundukkan kepalanya, melanjutkan pekerjaannya menggali di tanah. Jelaslah bahwa ia mengharap dengan bekerja keras ia dapat melupakan penderitaan batinnya dan perasaan gusarnya. Ia mulai menganalisa pengalaman dan keadaan yang dihadapinya, ternyata penuh bahaya dan anaman maut. Ia menyesal mengapa tidak dulu memberikan obat pemunah kepada Siang Khoan Kyeo. Apabila Siang Khoan Kyeo sudah makan obat pemunah, dengan kekuatan tenaga dua orang, saat itu ia masih dapat memberikan perlawanan terakhir kepada ayah angkatnya, sekalipun belum tentu bisa meloloskan diri dari cengkeraman tangan kejam ayah. Angkatnya, tetapi apabila pertempuran itu bisa menarik perhatian orang golongan pengemis, jelas masih ada harapan dao kesempatan hidup. Ia tahu benar bahwa ayah angkatnya itu sangat kejam dan banyak curiga, maka selama menggali tanah tidak berani mengangkat kepalanya lagi, atau menghentikan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, ia sudah berhasil menggali sebuah lubang yang dalamnya kira tiga kaki, dan panjangnya kira empat kaki dan lebarnya dua kaki. Pada saat itu, tiba terdengar suara orang berjubah hijau itu, sudah cukup, sekarang kau boleh berhenti dan mengasuh. Nyesuat Kyao menghentikan pekerjaannya. Perlahan-lahan ia berbangkit dan mundur dua langkah, berdiri di sisi siang koan kie. Orang berjubah hijau itu berkata sambil mendongakan kepala, anak, kau suruh orang itu rebah dalam lubang, lalu timbuni dengan tanah dan kubur hidup. Nyesuat Kyao agaknya sudah menduga bahwa ayah angkatnya itu hendak berkata demikian, maka sedikit pun tak merasa terkejut atau heran. Ia berpaling memandang siang koan kie sejenak kemudian bertanya dengan suara perlahan, meskipun pikirannya terkendali, tetapi apabila disuruh rebah di dalam lubang tanah, apakah ia mau menurut? Kau suruh ia mendekati aku, berkata orang berjubah hijau itu dingin. Nyesuat Kyao tiba menggapaikan tangannya kepada siang koan kie, pergilah ke sana. Siang koan kie mengunjukkan tertawanya. Dengan tindakan perlahan ia berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Nyesuat Kyao. Orang berjubah hijau itu dia mengerahkan tenaga dalamnya, perlahan mengangkat tangan kanannya. Asal. Siang koan kie sudah berada di pinggir lubang, akan segera diserangnya. Pada saat yang sangat kritis itu, Nyesuat Kyao tiba saja timbul perasaan takut, apabila siang koan kie sudah dibinasakan oleh ayahnya, kematian segera menimpa dirinya. Satu keinginan untuk hidup, telah membangkitkan keberaniannya untuk melawan, tiba ia berkata dengan suara keras, Ayah. Orang berjulah hijau itu agaknya tidak menduga bahwa Nyesuat Kyao berani bersikap demikian keras terhadap dirinya, hingga seketika itu ia merasa terkejut. Apakahka sudah gila demikian ia menegur? Nyesuat Kyao sudah menduga pasti bahwa saat itu susah untuk mengelakkan dirinya dari bahaya maut. Maka maksudnya hendak memberi perlawanan semakin kuat. Atas teguran ayahnya, ia menjawab dengan perkataan yang mengandung sindiran, Anakmu tidak gila, hanya, mungkin tidak dapat melewati malam ini. Orang berjubah hijau itu perlahan menurunkan tangan kanannya seraya berkata, Dengan ucapanmu ini saja, sudah harus dihukum mati. Apabila ayah sudah tidak ingat hubungan kita antara ayah dengan anak, anak juga tidak akan mandah mati begitu saja. Aku tidak percaya kau berani melawan, berkata Seng Ayah sambil tertawa dingin. Ayah mendesak terus-menerus, anak sudah tidak ada jalan mundur lagi. Ia tiba menarik napas panjang, di mukanya terlintas sikapnya yang ingin minta dikasihani, lalu sambungnya, apabila ayah memberikan jalan hidup bagi anak, anak juga mengasingkan diri di tempat yang sunyi, tidak akan terjun lagi di kalangan Kang O. Bagus sekali kau berani tawar-menawar denganku. Nieswat Kiao tiba menggapaikan tangannya kepada Seng Kuan Kie dan berkata dengan suara yang nyaring, balik. Seng Kuan Kie melompat mundur balik ke arah Nieswat Kiao. Nieswat Kiao sudah siap, dengan cepat dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah pil dan dimasukkan ke dalam mulut Seng Kuan Kie. Seumur hidupnya, orang berjubah hijau belum pernah mengira bahwa orang bawahannya sendiri, ternyata berani mengkhianati dirinya. Maka untuk sesaat lamanya ia berdiri termangu. Lama sekali baru berkata sambil tertawa terbahak, perkataan beberapa adikmu ternyata tidak salah. Seharusnya Seng aku membunuhmu. Orang golongan pengemis, tidak jauh dari sini. Apabila aku berteriak, ada kemungkinan mereka akan datang menolong berkata Nieswat Kiao dengan berani. Matanya mengawasi Seng Kuan Kie dan sambungnya, aku sudah memberikan obat pemunah kepadanya. Dalam waktu sekejap, ia akan pulih kembali pikirannya. Orang berjubah hijau itu berkata dengan kata mengandung maksud membunuh, sekarang aku memberi waktu lagi kepadamu untuk berpikir, kau ingin mati dengan menyerahkan diri ataukah melawan aku? Nieswat Kiao merasa setiap patah kata ayahnya itu, seakan sebuah martil yang menohok hatinya. Untuk saat itu ia tidak tahu bagaiman harus menjawab. Sinar mati yang tajam orang berjubah hijau itu, perlahan langsir dari muka Seng Kuan Kie dan ke arah Nieswat Kiao, kemudian berkata, kau pikir dulu masa ada beberapa orang yang memberontak kepadaku, bagaimana nasib? Mereka, kalau tidak mati karena badan tersiksa, pasti mati dengan secara menyedihkan. Terhadap kau, oleh karena aku masih mengingat perhubungan antara ayah kepada anaknya maka aku sudah memberikan kau banyak kelonggaran. Tiba ia mendongakkan kepalanya dan berkata, bukankah kau cinta kepadanya? Ditilik dari kepandaya ilmu silatnya memang ada harganya untuk dicintai. Seseorang, tidak peduli lelaki atau perempuan, apabila bisa dikubur bersama dalam satu liang dengan kekasihnya, itu seharusnya merupakan suatu kejadian yang patut dibuat bangga. Nada suaranya orang itu, kedengarannya penuh rasa kasih sayang, sehingga dapat menggerakkan perasaan orang. Nieswat Kiao agaknya tergerak oleh perkataan itu. Dengan tanpa disadarinya, matanya mengawasi liang kubur itu. Sementara itu terdengar pula perkataan ayah angkatnya, sekarang ini asal kau menotok jalan darah Beng Bun Hiat di belakang punggungnya, segera dapat membuat ia rebah di dalam lubang itu dengan tenang, kemudian kau bunuh diri sendiri bersama-sama ia rebah di dalam satu lubang dan aku nanti akan mengubur baik kalian berdua. Nieswat Kiao tiba mengangkat kepalanya sambil menangis ia berkata, perkataan ayah tidak salah. Biar bagaimana aku sudah pernah merawat kau sebagai anak, bagaimanapun juga masih ada hubungan kasih sayang. Aku sebetulnya tidak tega turun tangan membunuh kau. Tetapi keadaan pada waktu ini, sudah menjadi demikian rupa sehingga tidak dapat aku pertahankan lagi. Wajah Nieswat Kiao berubah, katanya, Baiklah. Bagaimanapun juga aku sudah susah untuk lolos dari tanganmu. Daripada mati kau bunuh, lebih baik aku bunuh diri sendiri. Matanya berputaran memandang wajah siangkoan kie, kemudian ia berkata sambil tertawa getir, Marilah kita mati bersama-sama. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya. Pada saat itu tiba terdengar siulan panjang. Sesosok bayangan orang cepat bagaikan kilat melayang turun dari udara, sebentar kemudian sudah berada di hadapan dua orang. Lalu terdengar suara orang itu berkata, Jangan ganggu toa koku. Nieswat Kiao baru melihat bahwa orang yang berada di hadapan siangkoan kie ternyata seorang pemuda yang raut mukanya agak mirip dengan monyet. Orang berjubah hijau itu agaknya dikejutkan oleh kedatangan orang yang sangat cepat itu, lalu menegurnya, kau siapa? Orang yang baru datang itu tidak lain daripada Wan Hau, meskipun ia sudah mengerti banyak perkataan orang, tetapi bicaranya sendiri masih belum lancar. Meskipun dalam hati mengerti, tetapi ia tidak dapat mengatakan dengan jelas. Atas pertanyaan orang berjubah hijau itu, ia hanya dapat menjawab, dia adalah toa koku, aku adalah adiknya. Ia menganggap bahwa jawabannya itu sudah jelas, tegapi bagi orang lain, masih kurang dimengerti. Bagaimana dengan saudaramu bertanya orang berjubah hijau itu dingin? Saudaraku, siapapun tidak boleh mengganggu menjawab Wan Hau, lalu dari belakang punggungnya mengambil sebatang seruling bambu yang segera ditiupnya. Orang berjubah hijau itu begitu dengar suara seruling segera merasa bahwa irama itu seperti tidak asing, agaknya sudah pernah mendengarnya. Wan Hau dengan sepasang matanya yang lebar, memandang muka siangkoan kie. Irama seruling yang ditiupnya makia lama semakin keras. Orang berjubah hijau tiba berkata kepada Nieswat Kiao dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara dalam telinga, kia ojie. Kau kerahkan kekuatan tenaga dalammu. Totoklah dalam darah Beng Bun Hiap di punggungnya, aku akan bebuskan kau dari kematian. Oleh karena dengan Wan Hau terpisah hanya kira tujuh kaki saja, apalagi mereka berdiri berhadap-hadapan, apabila ia bertindak sendiri, pasti akan dilihat oleh Wan Hau. Justru karena Nieswat Kiao berdiri tidak jauh di belakang dirinya, asal menjulurkan tangannya, ia dapat menotok jalan darah bagian mana saja. Justru Nieswat Kiao setelah mendengar irama seruling itu, pikirannya yang agak kalut tiba menjadi jernih. Meskipun usianya masih muda, tetapi ia sudah banyak mengalami pahit getirnya penghidupan. Ia pun cerdik dan banyak akalnya, maka atas anjuran ayahnya tadi, ia sengaja menjawab dengan suara keras, apabila ayah ingin membunuh dia. Xiang Kuan Kie yang sedang berdiri sambil memejamkan mata, tiba membuka lebar matanya. Sinar matanya tajam menatap Wan Hau, kemudian menatap wajah Nieswat Kiao. Alisnya bergerak agaknya sedang mengingat kembali semua pengalamannya. Wan Hau tiba menurunkan serulingnya dan berkata dengan girang, To aku. Nieswat Kiao berkata dengan suara keras lekas minggir. Wan Hau ketika mendengar perkataan itu, tiba memondong Xiang Kuan Kia dan melompat ke samping sejauh tiga kaki. Bersamaan dengan itu, hembusan angin yang keluar dari jari tangan orang berjubah hijau lewat di sampingnya. Apabila Nieswat Kiao tidak memperingatkan pada waktu yang tepat, dua orang itu pasti akan terkena serangan itu. Orang berjubah hijau itu berkata dengan suara keras, Bagus! Kau benar sudah berani mengkhianati aku. Nieswat Kiao berkata sambil tertawa getir, tidak peduli aku berkhianat terhadap ayah atau tidak, kenyataannya aku sudah sulit untuk mendapat pengertian ayah. Tanda petik. Ia mengawasi Xiang Kuan Kia sejenak kemudian berkata pula, Ayah sering memberi pelajaran kepada aku, juga menyelidiki keadaan musuh dan keadaan diri sendiri. Keadaan di depan matu sekarang ini sudah jelas. Asal kita bertiga bergan dengan tangan, mungkin masih ada harapan hidup. Xiang Kuan Kia nampaknya sudah pulih kembali ingatannya, ia berkata dengan suara perlahan, lepaskan aku. Wan Hau menurut. Dengan sinar matu yang tajam, Xiang Kuan Kia menatap wajah orang berjubah hijau itu kemudian menegurnya, apakah kita pernah bertemu muka? Orang berjubah hijau itu agaknya diingatkan kenangannya oleh pertanyaan Xiang Kuan Kia. Ia menganggukan kepala dan menjawab, benar kita seperti sudah bertemu muka. Bardiam sejenak, lalu sambungnya, barang siapa yang pernah bertemu muka denganku, kebanyakan akan terbinasa di tanganku. Xiang Kuan Kia tiba melompat dan berkata, sekarang aku ingat, kau adalah orang berjubah hijau yang pernah memukul aku sehingga terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Orang berjubah hijau itu memperdengarkan suara dari hidung, dengan cepat menghampirinya. Tiba terdengar suara seruan Wan Hau, jangan sentuh to'a koku. Ucapannya itu disertai dengan gerakan tangannya yang digunakan untuk menyerang orang berjubah hijau. Orang berjubah hijau itu memperdengarkan suara tertawa dingin, tangan kanannya yang digunakan untuk menyerang Xiang Kuan Kia telap tidak berubah, tangan kirinya digunakan untuk menyambut serangan Wan Hau. Gerakannya itu dilakukan dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, dengan pengharapan sekaligus dapat mematahkan tangan Wan Hau. Di luar dugaannya bahwa tangan pemuda itu dirasakan keras bagaikan baja, sedikit pun tidak terganggu oleh serangannya, hingga dalam hati dia merasa terkejut. Wan Hau memperdengarkan suara siulan panjang, kedua tangannya bergerak dan menyerang bertubi-tubi. Karena gegabahnya orang berjubah hijau itu telah memberikan kesempatan bagi Wan Hau untuk merebut posisi lebih baik. Serangannya yang bertubi-tubi itu telah berhasil mendesak orang berjubah hijau mundur tiga langkah. Nieswat Kiao Diam sudah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, ia sudah siap untuk memberi bantuan kepada Wan Hau, sebab selama hidupnya, ia belum pernah melihat ada orang yang dapat mengimbangi kepandaian dan kekuatan Kun Liongong dengan seorang diri. Orang berjubah hijau itu setelah terdesak mundur tiga empat kaki baru berhasil memperbaiki keadaannya. Ia tidak berani memandang ringan. Lawannya lagi. Dengan seluruh kekuatan tenaganya ia melakukan serangan pembalasan. Serangan pembalasan itu bukan saja sudah berhasil menahan serangan Wan Hau yang hebat, bahkan sudah memperbaiki kedudukannya sendiri. Wan Hau yang berkelahi dengan semangat menyala, tiba melesat tinggi ke atas. Di tengah udara ia berputaran dengan sikap kepala di bawah dan kaki di atas ia menukik menyerbu orang berjubah hijau. Orang berjubah hijau itu mengangkat tangan kanannya, tetapi tangan kanan hendak menyentuh tangan kanan Wan Hau yang penuh hiu. Dengan kera itu ia hendak melukai Wan Hau dengan kekuatan tenaga dalam yang hebat, maka kekuatan tenaga dalam yang dipusatkan ke telapak tangan kanan, dengan tiba mendorongnya. Wan Hau yang badannya menukik di tengah udara, ketika terdorong oleh kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat itu, tidak ampun lagi tubuhnya mental ke tengah udara bagaikan layang putus talinya. Siang Kuan Kie terperanjat. Dia segera bergerak menghalangi orang berjubah hijau, tanpa bicara apa ia melakukan serangannya. Orang berjubah hijau itu setelah mendorong Wan Hau, agaknya sangat girang, dengan gaya totokan, ia hendak memaksa Siang Kuan Kie menarik lagi serangannya, sedang tangan kirinya tiba melancarkan serangan dari jarak jauh kepada Nyesuat Kiau. Nyesuat Kiau ketika mengetahui Wan Hau terpental ke tengah udara oleh serangan orang berjubah hijau, sudah berpikir hendak turun tangan membantu Siang Kuan Kie supaya Siang Kuan Kie jangan sampai terluka. Karena itu, berarti tinggal ia seorang diri, sudah tentu lebih susah kedudukannya. Ketika melihat dirinya diserang oleh orang berjubah hijau, segera menyambut dengan kedua tangannya. Siang Kuan Kie sementara itu serangannya ditujukan ke samping punggung lawannya, hingga mau tidak mau orang berjubah hijau itu harus menyambut dengan tangan kanannya. Oleh karena tindakan Siang Kuan Kie yang sangat cepat itu hingga orang berjubah hijau itu harus membagi tenaganya. Dengan demikian kekuatan tenaga yang digunakan untuk menyerang Nyesuat Kiau dengan sendirinya banyak berkurang. Kesudahannya pertempuran segitiga itu membuat Siang Kuan Kie dan Nyesuat Kuo sama mundur satu langkah. Sedangkan orang berjubah hijau yang sudah mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sangat sempurna, meskipun menghadapi dua serangan musuh tangguh, masih unggul keadaannya. Siang Kuan Kie dan Nyesuat Kiau yang terdorong mundur oleh kekuatan tenaga dalam orang berjubah hijau itu, separuh badannya merasa kesemutan. Seandainya kekuatan tenaga orang berjubah hijau itu tidak terbagi dua, orang yang menyambut serangan itu pasti akan mampu seketika itu juga. Meskipun dua orang itu tidak terluka, tetapi sebelum mengatur pernafasannya, mereka sudah tidak mempunyai kemampuan bertempur lagi. Pada saat itu, asal orang berjubah hijau itu melancarkan serangannya lagi, dua orang itu akan terluka di bawah tangannya semua. Untung Wan Hao tiba pada saat yang tepat. Dengan tinjunya, ia meninju orang berjubah hijau itu. Meti orang berjubah hijau itu berputaran, dengan penuh napsu membunuh ia berkata sambil tertawa dingin, orang-orang kuat dalam rimba persilatan pada dewasa ini, yang dapat menyambut seranganku, aku harus membinasakannya. Baru merasa puas. Karena kau sanggup menyambut seranganku, maka hari ini kau jangan pikir bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup. Selama berkata itu, tangan dan kakinya juga bergerak menyerang Wan Hao dengan hebat, semua yang diarah merupakan jayan darah yang terpenting dalam tubuh manusia. Wan Hao dengan mengandalkan kekuatan badannya yang diwariskan oleh ayahnya dan gerak tipu serangannya yang aneh, endah, ia dapat menghadapi lawannya dengan berbagai kera, ternyata bisa bertahan sampai 20 jurus lebih. Tetapi 20 jurus kemudian, ia mulai repot melayani serangan lawannya. Dalam suatu pertempuran sengit, orang berjubah hijau itu tiba melompat mundur sejauh lima kaki. Sedangkan Wan Hao berdiri tertegun di tempatnya. Xiang Kuan Kie yang menyaksikan gelagat tidak baik segera melompat menghampiri dan berkata dengan suara cemas, Saudarawan. Sepasang matuan Hao yang seperti sudah kabur, perlahan beralih ke wajah Xiang Kuan Kie kemudian tertawa menyeringai. Setelah itu mulutnya mengeluarkan darah segar dan badannya jatuh ke tanah. Xiang Kuan Kie terkejut, dengan cepat ia menyambar badan Wan Hao. Ketika jari tangannya menyentuh badan Wan Hao, hatinya tiba tergerak, dengan cepat tangannya itu ditarik kembali. Ia lalu berpaling mengawasi orang berjubah hijau, yang saat itu sedang berdiri sambil memejamkan sepasang matanya. Niai Suat Kie dengan tindakan tergesa-gesa menghampirinya, berkata kepada Xiang Kuan Kie dengan suara perlahan, Saudaramu terluka berat. Xiang Kuan Kie menganggukan kepala, dengan suara nyaring ia bertanya kepada orang berjubah hijau, Apakah kau juga terluka? Orang berjubah hijau itu tiba membuka matanya, ia berkata sambil tertawa dingin, Kau hendak bunuh diri sendiri, ataukah aku yang harus turun tangan? Ucapan itu disertai dengan gerakan tangannya yang menyerang dada pemuda itu. Xiang Kuan Kie tahu bahwa orang itu mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat hebat, maka tidak berani menyambut serangannya, dengan kedua jarinya, ia menotok jalan darah tangan orang berjubah hijau itu. Untuk menghindarkan tangan yang tertotok, orang berjubah hijau itu mau tidak mau menarik kembali serangannya, sebentar kemudian melakukan serangan dengan tangan kanan. Xiang Kuan Kie bergerak dengan kedua tangannya. Ia berhasil merebut kududukan menyerang dalam waktu sekejap mata, ia sudah menghujani serangan dengan tangan dan kaki pada lawannya. Orang berjubah hijau itu sebaliknya tidak membalas menyerang, ia hanya menutup atau mengelakan setiap serangan Xiang Kuan Kie. Nies Wat Kiao yang berdiri di samping menyaksikan pertempuran itu, parasnya berkali berbah. Agaknya sedang memikirkan persoalan rumit. Orang berjubah hijau itu sambil menutup dan mengelakan serangan Xiang Kuan Kie, dia memperhatikan gerak tipu yang digunakan oleh pemuda itu, agaknya ingin mencari kenangan yang sudah lama menghilang dari ingatannya. Nies Wat setelah berpikir cukup lama, tiba-tiba balik menghampiri Wan Hao dan kemudian dipondongnya. Dalam tangannya sudah tersedia sebutir pil. Dengan cepat, pil itu dimasukkan ke dalam mulut Wan Hao. Setelah itu, ia meletakkan kembali Wan Hao kemudian balik lagi ke tempat semula. Seluruh perhatian orang berjubah hijau itu masih tetap ditujukan kepada setiap gerakan Xiang Kuan Kie. Matanya berkali-kali menunjukkan sinar kecurigaan, agaknya dari gerakan pemuda itu mengingatkan kepadanya kepada salah seorang sahabat lamanya. Nies Wat Kiao dia menarik napas lega, Ia berpaiing mengawasi jalannya pertempuran. Orang berjubah hijau tiba melompat mundur tiga langkah dan berseru, tahan. Xiang Kuan Kie menurut, Ia menghentikan serangannya kemudian bertanya, Ada apa? Mati orang berjubah hijau ditujukan kepada Nies Wat Kiao, lalu bertanya kepadanya, Kiao Jie, apakah ia sudah pulih ingatannya? Sudah pulih seluruhnya, menjawab Nies Wat Kiao. Mati orang berjubah hijau lalu ditujukan kepada Wan Hao yang rebah di tanah, kemudian dialihkan ke wajah Xiang Kuan Kie, katanya, Kepandayanmu dengan kepandayan pemuda itu ada banyak yang persamaan. Apakah kalian dapat pelajaran dari Sartu Guru? Kalau iya, mau apa demikian Xiang Kuan Kie balas menanya. Mati orang berjubah hijau tiba memandang jauh, Katanya, jikalau kau bisa memberitahukan kepadaku di mana adanya sekarang orang yang memberi pelajaran ilmu silat kepadamu itu, dalam pertempuran hari ini aku akan memberikan jalan hidup. Xiang Kuan Kie setelah pulih kembali semua ingatannya, yang dirasakan saat itu hanya kekuatan tenaganya banyak berkurang. Tangan dan kakinya masih merasa lelah, kekuatan tenaga dalamnya kurang sempurna sehingga setiap gerakannya dirasakan tidak leluasa seperti biasa. Ia tahu bahwa dalam pertempuran itu tidak menguntungkan bagi dirinya kecuali apabila ia sudah bertekad hendak mengadu jiwa. Maka ia terus mencari kemenangan dengan menggunakan akal. Sambil mengatur pernafasannya, otaknya diam-diam bekerja memikirkan caranya untuk melawan musuhnya. Sementara itu mulutnya menjawab, Apakah kau kenal dengannya? Tokoh kuat yang ada namanya dalam rimba persilatan, sebagian besar aku dapat menyebut namanya, tetapi mereka orang yang mengenal diriku hampir sudah tak ada. Asal kau dapat menerangkan bentuknya, aku dapat menyebut namanya. Siang Kuan Kiai sementara itu dalam hatinya berpikir, Apabila aku menerangkan wajah dan keadaan Suhu, mungkin ia akan melakukan tindakan yang tidak menguntungkan bagi Suhu. Sebaiknya aku permainkan dirinya, memberikan satu kesan yang membingungkan supaya aku mendapat kesempatan yang cukup panjang untuk memulihkan kekuatan tenagaku. Suhu yang memberikan pelajaran padaku jarang sekali menampakkan muka dihadapan orang luar. Sekalipun aku beritahukan padamu, mungkin kau juga tak mengenalnya. Begitukah? Coba kau katakan berkata orang berjubah hijau itu. Siang Kuan Kiai berkata sembarangan, tidak diduga bahwa orang berjubah hijau sudah menganggap benar keterangan pemuda itu, hingga Siang Kuan Kiai dia merasa khawatir, pikirnya, selaka, seumur hidupku aku jarang berbohong. Apabila keterangan ini terdapat kelemahan, pasti akan diketahuinya. Dalam cemasnya, tiba dia teringat pengalamannya di dalam gua yang diliputi kabut dan dua buah bangke manusia yang dilihatnya di dalam gua itu. Tempat yang sangat misterius dan pengalamannya yang menyeramkan, terus berkesan dalam otak Siang Kuan Kiai, maka di bawah pertanyaan orang berjubah hijau yang terus mendesak ingatannya kembali pada pengalamannya itu. Ia mendongakan kepala mengawasi awan di langit kemudian berkata dengan suara perlahan, Orang yang mendidik aku. Tanda petik. Oleh karena ia jarang membohong, maka ucapannya dirasakan kurang tepat, hingga membungkam tiba. Met orang berjubah hijau itu terus ditujukan ke wajah Siang Kuan Kiai. Sebagai orang yang sudah banyak berpengalaman, diam ia hendak menyelidiki perubahan sikap Siang Kuan Kiai, takut apabila dibohongi. Sikap tidak tenang Siang Kuan Kiai, telah menimbulkan salah duga manusia licik itu. Dianggapnya pemuda itu merasa tidak tenang hatinya karena membocorkan jejak gurunya, sehingga kecurigaannya mulai lenyap. Meskipun tidak terhitung jumlahnya orang yang kubunuh sehingga namaku dikenal sebagai orang yang terlalu kejam sehingga ditakuti oleh orang rimba persilatan, tetapi seumur hidupku, aku belum pernah mengingkari janjiku sendiri. Asal kau menerangkan bentuk suhumu, hari ini aku tidak mengganggu kalian, demikian katanya. Siang Kuan Kiai menengok kepada Nieswat Kiai. Gadis itu ternyata menunjukkan sikap penuh pengharapan, berkata gadis itu kepadanya lekas terangkan, apa yang dijanjikan oleh ayah, selalu dipenuhinya. Orang berjubah hijau itu memperdengarkan suara di hidung, kemudian berkata, apakah kau juga berpikir akan mendapat ampun dariku? Siang Kuan Kiai tergerak hatinya, ia berkata dengan sikap sungguh, apabila kau tidak mengijankan ia berlalu bersama kita, sekalipun aku akan binasa di medan pertempuran, juga tidak sudi menerangkan wajah suhu. Orang berjubah hijau itu berpikir sejenak, kemudian berkata sambil mengawasi Nieswat Kiai, kalau begitu menguntungkan kau budak hina ini. Matanya menatap kembali ke wajah Siang Kuan Kiai dan sambungnya, katakanlah. Aku masih ada satu syarat, jikalau kau sudah terima baik, aku baru mau menerangkan. Syarat apa? Aku hanya dapat menerangkan wajahnya, tetapi kau tidak boleh menanyakan tempat sembunyinya. Orang berjubah hijau itu tertawa dingin, ia hendak marah, tetapi kemudian berpikir lalu berkata, aku terima baik permintaanmu. Orang yang mendidik pelajaran ilmu silat kepadaku bukan cuma seorang. Bukan cuma seorang, apakah dua orang betul, seorang laki dan seorang perempuan, apakah mereka suami istri? Siang Kuan Kiai segera berpikir, dilihat dari keadaannya dua bangka itu, tidak mirip suami istri. Maka ia segera menjawab sambil menggelengkan kepala, bukan. Kalau begitu tentunya kakak beradik. Siang Kuan Kiai berpikir, tidak peduli mereka kakak beradik atau bukan, toh tidak ada salahnya dianggap sebagai kakak beradik, maka ia menganggukan kepala sebagai jawaban. Bagaimana macamnya dua orang itu? Meskipun mereka denganku mempunyai hubungan antara guru dengan murid, tetapi tidak ada ketentuan secara resmi. Apakah mereka tidak bisa menerima murid kepadamu secara resmi? Siang Kuan Kiai sebenarnya sedang pusing memikirkan bagaimana untuk memberi jawaban tepat atas pertanyaan itu, ketika mendengar perkataan orang itu, ia buru-buru menjawab, betul sambil menganggukan kepala. Laki-laki itu usianya kira empat puluhan dan yang perempuan sekitar tiga puluhan, betul tidak? Siang Kuan Kiai menganggukan kepala. Karena waktu itu meskipun ia menyaksikan keadaan dan pakaian dari mayat itu, tetapi mengenai usia mereka, ia tidak dapat menduga dengan pasti, maka atas perkataan orang berjubah hijau itu ia hanya bisa menganggukan kepala. Orang berjubah hijau itu tiba bertanya dengan suara nyaring, kedua orang itu bukankah berada di gunung Pek BHS-san? Mereka sudah pesan Wanti bahwa aku tidak boleh memberitahukan tempat tinggal mereka kepada siapapun juga. Bagaimana dandanan mereka? Pertanyaan itu segera menimbulkan kenangan sedih Siang Kuan Kiai, hingga ia menarik napas panjang. Pada saat itu, tiba terdengar suara geraman perlahan, Wan Hao yang rebah di tanah tiba bangkit. Orang berjubah hijau itu memandang Wan Hao sejenak, mulutnya berkata, sungguh panjang umurmu. Siang Kuan Kiai setelah mengawasi Wan Hao sejenak, baru menjawab dandanan kedua lociam puai yang memberi pelajaran ilmu silat kepadaku itu, sama dengan orang biasa. Jikalau bukan kedua orang itu yang menolong kau, setelah kuhajar kau jatuh ke dalam jurang, pastika sudah hancur lebur badan dan tulangmu. 55. Sebelum Siang Kuan Kiai menjawab, tiba dalam hatinya berpikir, apabila aku mengaku ditolong oleh dua orang itu, tidak bedanya seperti memberitahukan padanya tempat mereka. Oleh karenanya maka ia tidak segera menjawab dan mengalihkan pembicaraannya kepada persoalan lain, urusan yang kita bicarakan kini telah selesai, kita juga hendak pergi. Orang berjubah hijau itu matanya tiba dialihkan kepada Nyesuat Kiao katanya, Kiao Jie, kau kemari. Nyesuat terperanjat, tetapi ia menghampiri dengan tindakan perlahan. Orang berjubah hijau itu berkata padanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, benarkah kau hendak meninggalkan aku? Anak, anak, hanya itu saja yang keluar dari mulut Nyesuat Kiao, karena hatinya merasa cemas, maka tidak dapat melanjutkan katanya lagi. Sekarang, kau mendapat kesempatan untuk menebus dosamu, berkata orang berjubah hijau sejenak ia berdiam, lalu sambungnya, kau harus mengerti, apabila aku berniat membunuh mereka, kalian semua tidak akan bisa hidup lagi sampai pagi hari. Anak mengucapkan terima kasih yang mana ayah tidak sampai turun tangan kejam. Kau sekarang boleh berjalan bersama dengan mereka, tetapi tiap tiba di suatu tempat kau harus meninggalkan tanda rahasia, mengerti? Anak ingat. Bagus, kau boleh pergi. Nyes saat Kiao perlahan memutar tubuhnya, selagi kakinya hendak melangkah, tangan kanannya tiba dirasakan kejang, hingga seketika itu wajahnya berbah. Ketika ia berpaling, orang berjubah hijau ternyata sudah pergi, hingga ia memanggil dengan suara nyaring, ayah harap tunggu sebentar, anak masih ada sedikit urusan. Dari jauh terdengar suara jawaban ayah angkatnya, pergilah dengan hati legat, asal kau berbuat menurut pesanku, sudah tentu ada orang yang setiap hari datang pada waktunya untuk memberi obat pemunah kepadamu. Sebelum habis perkataannya, sudah tidak kelihatan bayangannya. Xiang Kong Kie berpaling mengawasi Nyes Wat Kiao sejenak, ia juga tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap gadis itu, entah mendongkol ataukah benci. Ia hanya menggelengkan kepala dan menarik nafas, kemudian berjongkok di samping. Wan Hao dan bertanya kepadanya, Saudarawan, apakah lu kamu agak parah? Wan Hao perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah orang berjubah hijau itu sudah pergi? Sudah menjawab Xiang Kong Kie. Wan Hao perlahan bangkit dan duduk di tanah, lalu berkata sambil menunjuk Nyes Wat Kiao, perempuan itu memberi aku sebutir pelobat. Sebagai orang yang jujur dan berhati putih bersih selalu ingat kepada orang yang melepas budi kepada dirinya. Xiang Kong Kie memandang Nyes Wat Kiao seraya berkata, Aku benar tidak tahu harus menganggapmu sebagai apa, kawahkah? Lawankah? Nyes Wat Kiao tiba membalikan badan dan menghampiri seraya berkata, Kawan atau lawan, biarlahkah sendiri yang menentukan. Apabila kalian tidak sedih jalan bersama denganku, aku akan segera meninggalkan kalian. Kau hendak kemana bertanya Xiang Kong Kie. Kau tidak usah peduli, sedari anak aku sudah hidup sebatang kera, di waktu dewasa suka hidup menyendiri, apapun aku tidak takut, menjawab Nyes Wat Kiao. Hanya takut kepada orang berjubah hijau itu berkata Xiang Kong Kie. Nyes Wat Kiao melembungkan dada dan berkata dia terhadap aku mempunyai budi sebagai ayah angkat yang membesarkan dan mendidik aku, sudah tentu aku takut kepadanya. Xiang Kong Kie berpikir sejenak, kemudian berkata, jikalau aku ingat perbuatanmu yang menggunakan obat membuat aku lupa terhadap diri sendiri. Aku masih merasa gemas. Demikian juga dengan aku, jikalau aku tahu lebih dulu bahwakah sedikit pun tidak merasakan rasa berterima kasih terhadap aku, tidak nanti aku akan memberikan kau obat pemunah. Wan Hao yang menyaksikan dua anak muda bertengkar mulut, buru-buru berkata, perempuan ini sangat baik, baik sekali. Ia sebetulnya hendak mengatakan bahwa Nyes Wat Kiao pernah melepas budi kepadanya, tetapi karena belum pandai benar bicara, maka, untuk dapat menyampaikan maksudnya dalam kata-kata. Xiang Kuan Kie yang sudah bergaul lama dengannya, merupakan satu-satunya kawan yang mengerti dirinya, maka segera berkata sambil menganggukan kepala. Aku tahu, kau lekas pejamkan matamu untuk memulihkan tenagamu, kita hendak lekas pergi dari sini. Wan Hao menurut, ia mulai memejamkan metu dan mengatur pernapasannya. Xiang Kuan Kiao berpaling mengawasi Nyes Wat Kiao yang saat itu juga sedang mengawasinya. Maka dua pasang metu saling beradu, satu sama lain timbul perasaan aneh dalam hatinya. Nyes Wat Kiao tiba membalikan badannya dan berkata, kalau saudaramu sudah cukup waktu mengasuh, lekas tinggalkan tempat ini. Apakah kau tidak ikut bersama dengan kami bertanya Xiang Kuan Kie? Tidak, kalau aku ikut kalian, kalian tidak akan terlepas dari kejaran ayah angkatku. Apalagi badanku sudah terkena senjata rahasia berbisa. Dalam waktu 12 jam, racun akan mulai bekerja berkata Nyes Wat Kiao. Oleh karena ia berdiri membelakangi Xiang Kuan Kie, maka hanya terdengar suaranya, tidak tampak sikap di mukanya. Jikalau kau sudah tahu, mengapa tidak lekas berdaya untuk menyembuhkan sendiri? Kecuali ayah angkatku, dalam dunia pada dewasa ini, tidak tahu siapa yang masih bisa mengobati luka racun ini. Kau terluka karena senjata rahasia apa jarum beracun melekat tulang. Xiang Kuan Kie terkejut, katanya, aku hanya dengar namanya senjata rahasia semacam itu, sudah cukup menimbulkan perasaan kejam dan ngeri. Orang ayah yang menduduki kedudukan penting, sebagian besar dalam tubuh mereka tertanam jarum beracun serupa ini, hanya orang tidak tahu. Xiang Kuan Kie tahu bahwa ia sendiri tidak mampu menolong, maka tidak menanyakan soal jarum itu lagi. Ia berkata sambil menuding Wan Hao, mari kita pergi, harap Nona baik menjaga diri. Ia merasa jikalau bersama-sama dengan gadis itu, mungkin tidak lepas dari pengintaian matanya Kun Liong Ong, maka ia tidak ingin jalan bersama-sama dengannya. Nies Wat Kie tahu berkata sambil tertawa. Kau pintar, dengan tidak berjalan bersama, mungkin kau dapat menyembunyikan jejakmu. Aku telah kau bikin mabuk oleh obat, sehingga untuk beberapa waktu lamanya harus hidup sebagai orang linglung. Tanda petik, ini memang betul, aku telah mengekang dirimu, tetapi juga membebaskan kau, kalau bukan aku yang berani menempuh bahaya memberikan kau makan obat pemunah, hingga saat ini kau masih dalam keadaan linglung. Sebagai seorang laki jangan hanya mengingat budi orang, tidak mengingat kesalahan orang, aku tidak akan mempersoalkan lagi urusanmu yang sudah menggunakan obat membuat mabuk diriku. Semua kejadian di dunia Kang Ong, ada kalanya memang sulit untuk memberdakan antara kawan dan lawan, tetapi seseorang, Nieswat Kiao berkata sampai di situ, tiba merubah pembicaraannya ada orang datang, lekas kita sembunyikan diri. Di dalam dunia yang seluas ini, di mana saja sudah tentu ada orang jalan, mengapa kita harus sembunyi? Keadaan di waktu ini berlainan, apalagi di tempat sesunyi seperti ini, berkata Nieswat Kiao yang lebih dulu menyembunyikan diri di dalam gerombolan pohon yang lebat. Siang Kuan Kieh meskipun mulutnya tidak setuju, tetapi di dalam hatinya seolah mendapat firasat bahwa di tempat dan pada saat seperti itu, orang yang datang pasti bukan orang biasa maka ia juga segera menarik wanhau untuk sembunyi. Tiga orang itu baru saja menyembunyikan diri, empat orang menunggang kuda sudah tiba di tempat tersebut. Yang berjalan di muka adalah seorang tua berusia lima puluhan tahun, jenggotnya hitam panjang sampai menutupi dada. Sinar matanya tajam. Dari situ dapat diketahui bahwa orang tua itu adalah seorang berkepandaian tinggi dan mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sempurna. Tiga yang lainnya berpakaian ringkas berwarna biru. Di atas punggung masing membawa senjata tajam berbagai jenis. Siang Kuan Kie mengawasi Nyesuat Kiau. Gadis itu ternyata sedang memasang metu kepada orang berjenggot hitam itu. Orang tua berjenggot itu mengawasi keadaan di sekitarnya, tiba ia berkata, satu tempat yang bagus sekali. Tiga orang berbaju biru itu, tiada satu yang berani membuka mulut, kemudian terdengar suaranya orang tua itu, berikan aku kertas dan alat tulis. Salah satu di antara tiga orang berbaju biru itu segera mengambil kertas dan alat tulisnya, lalu diberikan kepadanya. Senyum di wajah tua itu tiba lenyap, agaknya menemukan apa yang mengejutkan, matanya berputaran ke arah timur dan selatan dengan mulut membungkam. Sebentar kemudian orang tua itu tersenyum dan berkata kepada orang yang memberikan alat lukis kepadanya, pasanglah alat untuk melukis. Dua orang yang lainnya segera bertindak. Dari kuda mereka menurunkan beberapa batang kayu dan papan meja, dengan cepat dipasang sehingga merupakan sebuah meja berbentuk persegi panjang. Orang yang memberikan alat tulis itu, kembali mengambil sebuah bangku yang ditaruh di atas punggung kuda, diletakkan di belakang meja. Siang Kuan Kie menyaksikan kejadian itu merasa heran, pikirnya, tempat ini bukan merupakan suatu tempat yang indah, entah apa yang akan dilukis orang itu. Ketika ia menengok mengawasi Nyesuat Kiao, gadis itu ternyata masih mengawasi segala tindak tanduk orang tua itu dengan penuh perhatian. Orang tua itu dengan cepat sudah melukis di atas kertasnya, tiba ia berhenti, kemudian mendongakan kepala untuk memikir, sebentar kemudian lalu melukis lagi. Siang Kuan Kie meskipun ingin mengetahui apa yang dilukis oleh orang tua itu tetapi karena takut diketahui jejaknya oleh orang tua itu, maka tidak berani melongok keluar. Setelah lukisan selesai, tiga orang itu membenahkan lagi alat lukis kemudian melompat ke atas kuda masing dan berjalan lagi bersama orang tua itu. Setelah mereka berlalu, Siang Kuan Kie baru menarik napas lega, kemudian berdiri dan berkata, Saudarawan mari kita jalan. Berkali-kali ia memanggil, tetapi tidak mendengar jawaban Wan Hao, hingga ia mengira Wan Hao pingsan karena lukanya. Dalam terkejut ia segera berpaling mengawasi, ternyata masih bertelentang sambil memandang ke langit dengan metu, terbuka lebar. Di wajahnya tampak tersenyum, agaknya hatinya sedang memikirkan urusan yang menggembirakan. Sejak ia kenal dengan Wan Hao belum pernah nampak begitu gembira seperti hari ini. Maka saat itu ia tidak berani mengganggu lagi. Pada saat itu, Niai Suat Kiao sudah berada di sampingnya. Siang Kuan Kie diam sudah siap, tetapi di luarnya ia masih bersikap tenang. Mengapa kau merasa tegang bertanya Niai Suat Kiao sambil tertawa? Satu kali pernah dipagut tular, tiga tahun masih takut melihat tambang. Aku takut kalau kau akan menggunakan obat untuk melupakan diriku lagi, menjawab Siang Kuan Kie. Apabila aku hendak membokong kalian, sekalipun kau sudah waspada juga tidak dapat menghindarkan serangan gelapku. Jikalau aku dengan saudara Wan berdua menghadapi kau, tidak sampai seratus jurus kau pasti binasa di tangan kita. Sayang dalam dunia ini hanya dua yang ku takuti. Kecuali dua orang itu, sekalipun golok atau pedang di atas leherku, aku yakin masih bisa luput dari bahaya. Dan salah satu di antaranya orang itu tentu dia adalah ayah angkatmu sendiri Kun Leongong. Benar, dan yang satunya lagi, tahukah kau siapa dia betapapun juga, toh bukan salah satu dari antara kita. Bersaudara. Meskipun bukan kalian bersaudara, tetapi berada di dekat kalian. Siang Kuan Kie terkejut, dengan sendirinya ia celingukan mengawasi keadaan sekitarnya. Tiba-tiba pergelangan tangan kanannya dirasakan sudah tergenggam di tangan orang lain. Kemudian terdengar suara cekikikan Yeswat Kieo, dan katanya, pengalaman dalam dunia Kang O masih terlalu jauh berkurang. Dengan akal ik-ici, apakah itu perbuatan seorang jantan berkata Siang Kuan Kie dingin? Anggaplahkah seorang jantan, seorang jago kuat tetapi, Apabila aku akan binasakan kau dengan pedangku, dalam waktu sekejap Matuka sudah berubah menjadi setan gentayangan, berkata Yeswat Kieo sambil tertawa hambar. Sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula dengan sikap sungguh-sungguh, dalam dunia Kang O orang yang menggunakan akal licik seperti aku ini, boleh dikatakan di mana saja dapat diketemukan. Dalam medan peperangan, dalam menghadapi pergulatan mati dengan hidup, siapa yang lengah, tentu akan binasa atau setidak-tidaknya lukahem. Orang yang bodoh seperti kau ini, benar-benar menggunakan jiwa seperti barang permainan. Tanda petik. Dengan sikapmu seperti ini, kau hendak mengajar siapa berkata Siang Kuan Kiei Gusar. Mengajar kau. Menerima pelajaran satu kali berarti mendapat satu kali kepintaran. Dengan adanya pelajaranku kali ini, mungkin kau dapat hidup beberapa tahun lagi. Mati hidupku, tidak perlu kau perhatikan berkata Siang Kuan Kiei sambil menghela nafas. Seseorang dalam hidupnya hanya mati satu kali, berkata Yeswat Kieo sambil tertawa, tiba-tiba melepaskan tangan Siang Kuan Kiei dan berkata pula, sayang kita sudah tidak bisa hidup lebih lama lagi. Setelah berkata Demkian ia memutar tubuhnya dan berlalu dengan tindakan perlahan. Siang Kuan Kiei tiba timbul perasaan kasihan terhadap gadis itu, pikirnya meskipun ia pernah menggunakan obat membuat lupa diriku, tetapi ia kemudian menghidupkan aku lagi. Perasaan itu membangkitkan pikirannya sebagai seorang laki harus menolong kepada yang lemah, maka ia lalu berseru, tunggu dulu. Niesiat Kieo tiba berhenti, ia membalikan badan dan bertanya, ada apa? Apakah kau sudah diusir oleh Kun Liong Kun kalau ia mawapa? Dengan seorang diri kau hendak kemana? Dunia cukup luas, di mana saja ada tempat untuk meneduh. Dengan seorang diri, terlalu bahaya bagimu, sebaiknya untuk sementara kau jalan bersama kita, bagaimana? Apakah kau hendak melindungi aku? berkata Niesiat Kieo sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aku lihat sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Hem, manusia tidak kenal budi, berkata Siang Kuan Kiei Gusar. Apa kau mengira bahwakah sendiri seorang kesatria jalan bersama kita dua saudaramu, setidak-tidaknya? Agak aman bagimu. Ditambah tiga orang lagi juga tidak berdaya mengelakkan usaha ayahku yang hendak melakukan pembunuhan secara menggelap. Hanya jarum beracun yang berada di dalam tubuhku saja, kau sudah tidak berdaya untuk menolong. Siang Kuan Kiei melongot, ia diam dalam seribu bahasa. Niesiat Kieo menghela nafas perlahan, ia berkata lagi, orang yang hendak mati, semua perkataannya juga baik. Dalam sepuluh pal persegi di tempat ini, dalam waktu dekat akan menjadi medan perang yang mengerikan. Sebaiknya kalian jangan datang ke tempat ini lagi. Mengapa begitu? Tahukah kau apa yang dilukis orang tua itu tadi? Apakah sebuah lukisan juga ada gunanya? Kau seorang yang sangat gegabah, juga berani berkelana di dunia Kang Ou, sekalipun kau mempunyai seratus lembar jiwa, juga akan musnah semuanya. Meskipun Siang Kuan Kiei merasa curiga kepada perbuatan orang tua itu tadi, tetapi mulutnya tidak mau mengalah. Ia balas mengejek, di dalam dunia apabila banyak curiga seperti kau ini, bukankah akan menjadi kalut? Aku sekarang hendak tanya kepadamu, bagaimana anggapanmu tentang pemandangan alam di tempat ini. Tergeraklah hati Siang Kuan Kiei, pikirnya, demikian ia menanyakan aku tentu ia sudah mengetahui maksud yang dilukis oleh orang tua, mengapa aku tidak berpura bodoh untuk menyelidiki maksud yang sebenarnya. Setelah pura mengawasi keadaan sekitarnya, ia baru menjawab, tanah belukar yang sepi sunyi. Tempat seperti ini, ada pemandangan apa yang akan dilukis? Awan putih langit biru, mementang tak ada ujung pangkalnya, meskipun tidak ada pemandangan alam hijau indah, tetapi ada tanah datar luas. Kau pandai membantah. Beberapa patah katamu ini, meskipun karanganmu sendiri, tetapi masih terhitung karangan yang baik juga. Nampaknya kau ini masih boleh diajar, berkata Nieswat Kiau, lalu menyongakan kepala berpikir sejenak, lalu berkata pula bagaimanapun juga aku sudah tidak bisa tinggal lama lagi di dunia, baiklah aku beritahukan kepadamu, ayah angkatku masih biarkan kalian berdua tinggal hidup, bahkan tidak membokong kalian dengan senjata jarum beracunnya, tak lain dan tak bukan karena ingin dirimu untuk menjadi jejak seseorang. Meskipun aku tidak tahu siapa adanya orang itu, tetapi aku tahu benar mati hidupnya orang itu besar sekali sangkut paut dengannya. Ia hendak mengerahkan semua metu dan anak buahnya yang tersebar di mana-mana untuk mengintai jejak kalian. Hal ini aku juga sudah pikirkan, karena dapat memikirkan soal itu baik sekali sebelum dapat menemukan orang itu, untuk sementara jiwa kalian tidak akan ada bahaya. Tetapi begitu ditemukan jejak orang itu, kalian tidak bisa hidup lagi. Kau sangat pintar. Ditilik dari kecerdikanmu, aku harus mengalah. Tetapi apa yang aku tidak mengerti, kalau kau sudah tahu kekejaman dan kejahatan Kun Liong Ong, mengapa tidak mau melepaskan diri dari genggamannya? Apakah suruh aku mengkhianati ayah angkatku? Kalau ia memang seorang jahat, apakah kau juga harus membantu kejahatan? Jangan kata cuma anak angkatnya, sekalipun anaknya sendiri ia juga tidak percaya. Barang siapa yang berada dalam kekuasaannya, semua akan dikendalikannya dengan berbagai kera. Tentang ini sangat panjang ceritanya, tetapi aku adalah orang yang tidak suka dipengaruhi oleh kekerasan. Meskipun tahu tidak ada harapan, tetapi juga harus berusaha. Tetapi ini adalah urusanku sendiri, aku tidak ingin minta bantuan orang lain. Apalagi orang lain juga tidak bisa membantu. Di tanah datar yang luas ini, tidak lama lagi akan menjadi medan perang dan tempat pembunuhan besaran yang tidak ada tarannya lagi. Aku tidak tahu entah berapa banyak orang kuat rimba peralatan yang akan menjadi korban dan mengucurkan darah di tempat ini. Jikalau kau mempunyai hati hendak menolong sesama manusia, sebaiknya kau lekas memberitahukan berita ini kepada pangcu golongan pengemis, minta ia mengirim anak buahnya untuk berusaha mencegah orang kuat rimba persilatan yang akan berkumpul di tempat ini supaya jangan memasuki 10 pal persegi sekitar tanah datar ini, mungkin dapat menghindarkan bencana ini. Berita yang tidak ada ujung pangkalnya ini, apakah Nona tidak pikir menimbulkan perasaan curiga orang? Kalau begitu kau tidak usah kabarkan. Meskipun aku sendiri percaya kepada Nona, tetapi aku khawatir orang lain tidak mau percaya omonganku. Tanda petik. Berkata Siang Kuan Kie yang agaknya merasa gentingnya keadaan, maka ia lalu menghela nafas, kemudian berkata pula, jikalau Nona ada maksud hendak menolong orang, sudilah kiranya Nona menceritakan agak jelas semua rahasia. Yang menyangkut dalam urusan ini, supaya nanti kalau aku menyampaikan berita ini, juga dapat menarik perhatian mereka. Ucapanmu ini juga ada benarnya berkata Niswat Kiao sambil mengedipkan matanya, orang kuat dan berkepandaian tinggi yang berhasil ditarik oleh ayah angkatku itu, meskipun jumlahnya tidak terhitung, tetapi yang paling menonjol hanya ada dua orang, satu adalah seorang tua yang sudah bercacat, tetapi merupakan satu ahli dalam segala racun, ia juga berkepandaian sangat tinggi, satu lagi adalah itu orang tua berjenggot panjang yang kau pernah saksikan tadi yang sedang melukis. Orang tua bercacat ahli racun itu, aku sendiri juga belum pernah melihat terhadap orang itu hingga sekarang aku masih bersangsi. Tetapi orang tua pandai melukis itu, memang benar ada seorang yang berkepandaian luar biasa. Ia jarang menampakkan diri di dunia Kang O, Istana kediaman ayah dan gedung di sekitarnya, semua dibuat menurut rencananya. Ia bukan saja satu ahli bangunan, tetapi juga pandai sekali menggunakan api sebagai senjata yang paling ampuh. Dengan munculnya ia secara tiba di atas tanah bukanlah soal biasa. Apakah ia sanggup membuat tanah datar yang sangat luas ini menjadi lautan api? Ia memang tidak mempunyai kepandaian dalam waktu sekejap untuk merubah tempat ini menjadi lautan api, tetapi ia tadi melukis tempat ini memang betul ada maksudnya. Setelah ia mengukur luasnya dataran ini segera berlalu, sudah tentu dalam otaknya sudah mendapat satu pikiran matang. Hanya beberapa patah keterangan ini, bagaimana pangcu golongan pengemis mau percaya? Percaya atau tidak, itu bukan urusanku, asal kau bisa menyampaikan keterangan ini, sudah berarti menunaikan tugasmu, aku masih ada waktu satu hari untuk hidup, seharusnya juga bersiap untuk urusan selanjutnya. Setelah berkata demikian, Niai Swat Kyao memutar tubuhnya dan berjalan pergi. Tunggu dulu, berkata Siang Kuan Kyao dengan suara nyaring. Kau ini benar sangat ceriwis, apakah Nona ingin bantuan orang? Tidak usah, jawabnya tanpa menoleh, tiba-tiba mempercepat gerakannya dan sebentar saja sudah menghilang. Siang Kuan Kyao menarik napas, ia berpaling memanggil Wan Hao, saudarawan. Ia menampak Wan Hao sedang mengacungkan kedua tangannya dan saling meneput magaknya sedang melakukan latihan dengan tekun, sehingga tidak mendengar panggilan Siang Kuan Kyao. Siang Kuan Kyao memanggil lagi dengan suara yang keras, saudarawan. Karena suara itu nyaring Wan Hao menghentikan gerakannya dan bertanya, apakah Tua Kau memanggil aku? Siang Kuao Kyao bercekat, ia bertanya dengan suara rendah, sudah berapa kali aku memanggilmu, kau sedang memikirkan apa bertanya Siang Kuan Kyao sambil tersenyum. Aih, urusanku hari ini terlalu banyak sekali. Aku teringat kepada Su Hau yang mengajarkan ilmu silat kepadaku, dan itu, itu, matanya menatap Siang Kuan Kyao, tiba terdiam. Siang Kuan Kyao memperhatikan sikapnya. Ia merasa sangat heran, dalam ketakutannya, bercampur perasaan malu. Jelaslah bahwa Wan Hao malu untuk mengatakan sesuatu apa yang terkandung di dalam hatinya, maka ia segera berkata sambil mengerutkan alisnya, katakanlah. Apa yang kau akan maksudkan, katakan saja terus terang, salah juga tidak apa. Itu, itu, perempuan yang memakai baju putih. Tanda petik. Berkata Wan Hao dengan suara tidak kelancar, perkataan selanjutnya, agaknya tidak menemukan istilah yang tepat untuk dikatakan. Perempuan baju putih itu bagaimanalah baik sekali, baik sekali. Siang Kuan Kyao terkejut, diam-diam berpikir, secara mendadak, mengeluarkan perkataan semacam ini, entah apa maksudnya, apakah ia tiba jatuh cinta kepada Nyesuat Kyao. Jikalau diingat ayah Wan Hao ialah orang hutan itu yang dahulu biasa merampok seorang perempuan baik yang kemudian diambil sebagai istri dugaannya itu agaknya tidak akan meleset. Untuk sesaat lamanya, Siang Kuan Kyao tidak tahu bagaimana harus menghibur saudaranya itu, terpaksa menjawab sembarangan, ya, ia baik sekali. Wan Hao agaknya dengan mendadak mengingat sesuatu urusan penting, ia melompat bangun dari dalam sakunya mengeluarkan sebatang seruling pendek. Seraya berkata, seruling ini, lalu memberikan seruling itu kepada Siang Kuan Kyao. Siang Kuan Kyao menyambuti seruling itu sambil berkata apakah seruling ini suhu yang memberikan kepadamu? Benar, suhu yang memberikan kepadaku. Kalau begitu kasih pan hati, bertanya Siang Kuan Kyao sambil tersenyum. Suhu suruh aku memberikan kepadamu, berkata Wan Hao sambil menggeleng gelengku kepala. Suhu sekarang berada di mana bertanya Siang Kuan Kyao cemas. Aku tidak tahu, ia sudah pergi, menjawab Wan Hao dan dalam sakunya mengeluarkan sepucuk surat, diberikan kepada Siang Kuan Kyao. Tahu aku baka surat ini. Siang Kuan Kyao menyambut surat itu dan segera dibacanya, surat itu ternyata tertulis. Seluruh pelajaranku sudah tertera dalam Natirama ini. Karena tidak ada nama yang tepat, untuk sementara tanpa nama. Jikalau dapat memahami makna dalam Natirama ini berarti sudah mendapat seluruh pelajaranku, pelajarilah baik-baik. Di belakang tulisan yang pendek itu, tertulis Natirama Musik. Siang Kuan Kyao yang memang paham musik, telah membacanya sebentar sudah dapat memahami, maka ia segera meniup seruling itu. Irama seruling mengalun di tengah udara yang bebas. Nat yang tertera dalam surat itu, perubahannya terlalu cepat, untuk sementara tidak mudah dipelajari, hingga suara yang keluar dari seruling, masih kurang memuaskan. Wan Hao mendengarkan sejenak, tiba-tiba mengambil seruling dari tangan Siang Kuan Kyao dan ditiupnya sendiri. Sungguh aneh seruling itu ditiup oleh Wan Haoo dapat mengeluarkan suara yang menarik. Siang Kuan Kyao memperhatikan tekukan irama bagian yang sulit, agaknya hanya berputaran di antara dua-tiga suara saja, tetapi ternyata mengandung perubahan irama yang amat gelip. Ia mendengarkan lagi dengan penuh perhatian, agaknya disadarkan seketika oleh irama itu, ia melompat menjingkrak sambil tertawa besar, kemudian berkata, Aku mengerti, aku mengerti. Wan Haoo tiba menghentikan tiupannya dan berkata, To'ako, to'ako. Siang Kuan Kyao masih melompat-lompat sendiri sambil bergerak tangan dan kakinya. Wan Haoo belum pernah menyaksikan Siang Kuan Kyao berlaku demikian, maka untuk sesaat ia berdiri tertegun, tanpa bisa berbuat apa. Sementara itu gerakan Siang Kuan Kyao makin lama makin cepat, hembusan angin yang keluar dari tangannya juga semakin keras. Wan Haoo meskipun tidak pandai bicara, sehingga tidak dapat menyampaikan maksud hatinya, tetapi ia adalah seorang yang berpikiran cerdas. Tadi pembicaraan antara Siang Kuan Kyao dengan Yeh Suat Kyao, ia juga dengar hampir seluruhnya, hanya diam mempelajari maksud perkataan dua orang itu, ia tahu bahwa Siang Kuan Kyao pernah dibikin mabuk sehingga melupakan dirinya sendiri oleh pengaruhnya obat. Saat itu ketika ia melihat sikap Siang Kuan Kyao yang aneh itu, dianggap pikirannya mulai kalut lagi oleh pengaruhnya obat, hingga dalam hati merasa takut. Ia yang menganggap Siang Kuan Kyao sebagai orang ketiga yang dijunjung dan dihormati dalam hidupnya, maka setelah beberapa kali dipanggil tidak digubris, ia semakin cemas. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa. Hanya gerakan kepala dan telinganya. Siang Kuan Kyao memainkan tinju dan gerak kakinya semakin cepat, gerakannya semakin gesit. Wan Haoo mendelikan sepasang matanya, pikirannya tidak keruan, karena sudah tidak berdaya maka pikirnya hendak dipeluk dengan menggunakan tenaganya yang kuat. Ia adalah seorang yang begitu berpikir segera bertindak, dengan cepat ia sudah bergerak menubruk dan memeluk Siang Kuan Kyao. Sebentar tampak berkelebatnya bayangan orang ternyata Siang Kuan Kyao sudah mengelakkan diri dan tinjunya mengenakan pundak kanan Wan Haoo. Serangannya tidak disengaja itu demikian cukup hebat, sehingga Wan Haoo mundur terhuyung sampai 4-5 langkah. Karena Siang Kuan Kyao adalah salah satu orang yang dihormati olehnya, maka sekalipun ia sendiri sudah diserang, hanya dalam hatinya saja merasa terheran, sambil membuka lebar matanya ia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa Toa Ko memugahku? Hatinya semakin cemas. Dalam keadaan tidak berdaya, ia memanggil lagi dengan suara nyaring, Toa Ko. Siang Kuan Kyao masih tetap pusatkan seluruh perhatiannya kepada gerakan kaki tangannya, terhadap panggilan Wan Haoo, sedikit pun tidak menghiraukan. Wan Haoo mendongakan kepala mengawasi awan di langit, tiba melesat tinggi, kemudian melayang turun melalui kepala Siang Kuan Kyao dan turun di belakangnya. Bersamaan dengan itu kedua tangannya bergerak dari belakang memeluk diri Siang Kuan Kyao. Karena Wan Haoo sejak dilahirkan memang sudah mempunyai tenaga besar, apalagi pelukannya itu ia sudah menggunakan seluruh tenaganya, maka waktu Siang Kuan Kyao coba meronta lalu terdengar suara Wan Haoo yang menunjukkan kecemasan hatinya. Siang Kuan Kyao lalu berkata dengan suara cemas, Saudara, lekas lepaskan aku. Tanda petik. Tetapi Wan Haoo memeluk semakin ketat yang seraya berkata, Tidak. Lekas lepaskan, aku hendak bicara denganmu, berkata Siang Kuan Kyao cemas. Wan Haoo yang selalu dengar kata Siang Kuan Kyao segera melepaskan tangannya dan bertanya sambil membuka lebar matanya, Tau aku, kau kenapa? Siang Kuan Kyao berkata dengan suara gembira, Saudara, aku sudah mengerti, aku sudah mengerti. Sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula sambil tertawa, Aku sangat gembira. Wan Haoo tidak mengerti apa yang dimaksudkan, Ia hanya mengawasi Siang Kuan Kyao dengan sikap terheran. Siang Kuan Kyao tadi karena dari irama seruling, Perlahan telah memahami sesuatu pelajaran ilmu silat yang sangat tinggi, Maka dengan tekun ia melatihnya. Karena seluruh perhatiannya dipusatkan kepada pelajarannya itu, Dalam hati sangat gembira. Ketika menyaksikan sikap Wan Haoo memandang dirinya dengan rasa bingung, Ia tahu bahwa saudaranya itu tidak dapat memahami perasaannya sendiri, Ia sebetulnya ingin menceritakan, Tetapi kemudian takut kalau saudaranya itu tidak mengerti, Maka setelah berpikir, Akhirnya berkata, Pesan suhu aku sudah mengerti semua. Wan Haoo menganggukan kepala beberapa kali lalu berkata, Pantas toh aku begitu gembira. 56. Si Ang Kuan Kieh memahami kembali semua pelajaran yang baru didapat ke dalam otaknya, Namun dalam hatinya masih ingat pesan Nyesuat Kiao, Maka pikirnya diam, Kalau dilihat sikapnya waktu ia bicara, Tidak mirip membohongi aku, Apalagi urusan ini besar sekali hubungannya dengan seluruh rimba persilatan, Sebaiknya dipercaya daripada tidak. Biarlah aku sampaikan pesan itu kepada golongan pengemis. Setelah mengambil keputusan lalu menarik tangan Wan Haoo sambil berkata, Saudara, mari kita pergi. Wan Haoo mengedipkan matanya dan bertanya, Toh aku, kita hendak pergi kemana? Si Ang Kuan Kieh terkejut, Pikirnya, Ya, kemana ia harus mencari pangcu golongan pengemis? Matanya memandang tanah datar yang luas, Untuk sesaat ia benar tidak tahu harus pergi kemana. Wan Haoo tiba menarik lengan Siang Kuan Kieh seraya berkata, Toh aku, ada orang datang. Siang Kuan Kieh tahu bahwa saudaranya itu mempunyai daya pendengaran dan penglihatan sangat tajam, Maka segera sembunyikan diri bersamanya. Tidak lama kemudian, dari sebelah selatan, Tampak muncul dua bayangan orang. Dari tempat sembunyinya Siang Kuan Kieh memperhatikan gerak-gerik dua orang itu. Ia melihat dua orang itu berjalan berdampingan. Orang yang sebelah kiri bentuk badannya tinggi kurus, Di atas kepalanya nampak rambutnya yang disanggul, Orang itu mengenakan pakaian jubah panjang, Di pinggangnya terikat ikat pinggang kain berwarna merah, Tangan kanannya membawa sebatang tongkat berkepala ular, Raut mukanya yang panjang, Nampaknya sangat menyeramkan. Orang yang berjalan sebelah kanan, Berusia kira-kira 60 tahun, Kepalanya botak limis tidak berkumis atau berjenggot, Bentuk badannya pendek gemuk, Mukanya merah, Ia memakai jubah merah, Di belakang punggungnya terdapat sepasang senjatanya yang seperti roda. Wan Hao yang menyaksikan bentuk dan keadaan aneh dua orang itu, Lalu tertawa dan berkata, Dua orang itu sangat lucu. Siang Kuan Kiae hendak mencegah tetapi sudah tidak keburu, Untung dua orang itu agaknya sedang berjalan tergesa-gesa, Hingga tidak dengar perkataan Wan Hao. Sebentar kemudian dua orang itu sudah berjalan menuju ke utara. Selagi hendak keluar dari tempat sembunyinya Siang Kuan Kiae dan Wan Hao dari timur selatan terdengar pula suara tindakan kaki sangat berat. Tidak berapa lama, Tertampak delapan padri berpakaian jubah putih yang sedang mengiring seorang padri tua berbadan tinggi besar dengan pakaiannya yang berwarna merah, Rombongan padri itu juga berjalan menuju ke utara. Dengan munculnya dua orang yang bentuknya aneh dan sembilan padri, Tentu saja segera menimbulkan perhatian dan kecurigaan Siang Kuan Kiae. Setelah rombongan orang itu berlalu, Siang Kuan Kiae ajak Wan Hao keluar dari tempat sembunyinya. Karena tertarik oleh perasaan heran, Ia juga berjalan menuju ke utara sambil menarik Wan Hao. Berjalan belum sampai tiga pal tiba terdengar suara derap kaki kuda, Yang lari mendatangi dari sebelah barat. Siang Kuan Kiae dengan cepat mengajak Wan Hao sembunyi, Lalu mengintai rombongan kuda itu. Seekor kuda berbulu kuning, Lari mendatangi dengan pesatnya. Penunggang kuda itu adalah seorang laki pertengahan umur berpakaian ringkas berwarna hitam. Meskipun badannya sudah mandi keringat, Tetapi pecut di tangannya digerakan tidak hentinya, Nampak ia sangat gelisah. Kuda berbulu kuning itu agaknya sudah melakukan perjalanan terlalu jauh, Badannya mandi keringat, Mulutnya sudah berbusa. Wan Hao yang sudah lama berdiam di hutan dan mengenal baik sifat segala binatang, Ketika menyaksikan keadaan kuda itu, Lalu berkata kepada Siang Kuan Kiae dengan suara perlahan, To'ako, Kasihan kuda itu sudah mati. Belum lagi habis ucapannya, Benar saja kuda itu lalu jatuh ngusruk di tanah. Tidak lama kemudian, Empat ekor kuda, Dengan penunggangnya A4 laki yang semuanya berpakaian ringkas berwarna hitam dengan cepat lari mendatangi. Orang yang kudanya mati itu, Selagi hendak melarikan diri ketika menampak empat penunggang kuda yang mengejar telah tiba di bakangnya, Sebaliknya malah berdiri sambil menghunus pedang panjangnya siap menantikan kedatangan musuh. Ketika empat penunggang kuda itu tiba di hadapannya, Satu di antaranya berkata sambil tertawa dingin, Lekas letakkan senjatamu dan ikut kita pulang, Apakah masih perlu kita harus turun tangan sendiri? Kalian jangan mendesak keterlaluan, Berkata orang itu sambil melintangkan pedangnya. Seorang penunggang lain berkata, Kau rupanya belum merasa puas apabila belum merasakan tangan besi. Orang yang berkata lebih dulu tadi lalu membentak, Jikalau kau tidak meletakkan senjatamu dan ikut kita pulang, Jangan sesalkan kita tidak mengingat perhubungan lama. Orang itu agaknya tahu sudah tidak ada gunanya banyak bicara, Muka segera mengarahkan pedangnya, Melesat dan menikam kepada orang yang berada paling depan. Penunggang kuda itu menggerakkan pecutnya menyambut pedang di tangan orang itu. Tiga penunggang yang lainnya bergerak dengan serentak menyerang kepada orang itu, Hingga sebentar kemudian orang itu sudah roboh di tanah dengan badan berlumuran darah. Wan Hao yang menyaksikan itu merasa tidak senang, Sambil merabah serulinya ia hendak lompat keluar memberi bantuan. Tiba terdengar orang yang menunggang kuda itu berkata dengan nada suara dingin, Kau berani mati menghianati Ong, Ya. Tidak lama kemudian, Empat orang penunggang kuda itu melompat turan dari kudanya mengerumuni orang yang rebah tertelentang di tanah itu, Satu di antaranya berkata, Kita empat orang diutus untuk mengejar kau. Menarut pendapatku setiap orang membawa pulang barang yang ada padanya, Sebagai bukti untuk diserahkan kepada Ong Ja. Tanpa menunggu jawaban tiga kawannya, Ia sudah menghunus belatinya mengiris daun telinga sebelah kanan korbannya. Seorang lagi selagi hendak bertindak, Wan Hao yang menyaksikan itu sudah tidak dapat menahan diri, Ia meronta dari pegangan siang kean kieh hendak keluar dari tempat sembunyinya. Tepat pada saat itu, Tiba terdengar suara orang berseru, Sian Chai, Sian Chai. Tanda petik. Lima orang imam sudah berdiri di hadapan empat orang berbaju hitam yang hendak melakukan perbuatan ganas itu. Satu di antaranya yang mengenakan jubah kuning, Dengan sinar matanya tajam berkata dengan nada suara dingin. Tuhan selamanya berbelas kasih terhadap manusia, Tidak sangka tuan berempat begitu ganas terhadap sesamanya. Orang berbaju hitam itu berkata sambil mendelikan matanya, Tuh ayah lekas melanjutkan perjalananmu. Terhadap urusan kita sebaiknya kau jangan turut campur tangan. Tanda petik. Imam itu tertawa dingin dan berkata, Di tengah hari bolong perbuatan kejam seperti ini, Siapapun boleh campur tangan. Apalagi kita sebagai orang beribadat seharusnya berhati kasihan terhadap sesamanya. Empat orang berpakaian hitam itu, Satu lain berpandangan sejenak, Lalu memencar dan mengambil sikap bermusuhan dengan imam itu. Lima imam itu ketika menyaksikan gerakan empat orang itu, Juga segera memencarkan diri. Masing menghunus senjatanya. Empat orang berpakaian hitam itu saling berunding. Seorang yang berdiri di sebelah barat selatan dan berkata, Kulihat barisan pedang tuti yang ini, Kalau tidak salah pasti dari golongan butong pei. Lima imam itu kecuali satu yang memakai jubah berwarna kuning, Yang lainnya, semua mengenakan jubah warna hijau, Usianya juga lebih muda dari imam berjubah kuning itu. Jelas bahwa imam berubah kuning itu adalah sebagai kepala dari rombongan. Pandangan matamu tidak salah. Pintu sekalian memang orang dari butong pei. Orang berbaju hitam itu ketika mendengar jawaban itu, Dengan serentak mundur semua lalu dengan cepat melompat ke atas kuda masing-masing untuk kabur. Lima imam-imam itu sudah jelas masih kurang pengalaman menghadapi orang yang sudah menghadap lepertempuran. Tetapi di luar dugaannya lawan tiba kabur. Mereka ternyata masih belum dapat menduga maksud yang sebenarnya dari orang itu. Empat penunggang kuda itu cepat sekali membedal kudanya. Dalam waktu sekejapan sudah lari sejauh satu pa lebih. Imam berjubah kuning itu hanya menyaksikan atas berlalunya orang itu. Dengan perasaan heran kemudian berkata kepada kawan-kawannya, Tidak perlu dikejar, sekalipun dikejar juga percuma, Lalu berpaling mengawasi orang yang terluka itu, Kemudian bertanya dengan suara perlahan, Apakah lukamu berat? Orang yang terluka itu dengan susah payah menjawab, Dalam tubuhku sudah terluka parah, Terang tidak bisa hidup lagi. Ia berusaha hendak duduk, Tetapi karena lukanya terlalu parah, Sebelum berduduk ia sudah rubuh lagi. Ia ulur tangannya dengan susah payah. Ia berkata, Totiang, Tolong bimbing aku, Supaya aku bisa duduk. Imam berjubah kuning itu meskipun ada maksud hendak menolong orang, Tetapi agaknya masih memikirkan sesuatu hingga lama sekali, Baru ulur tangannya, Menarik tangan kiri orang itu membantu kepadanya duduk di tanah. Orang itu agaknya hendak berkata apa, Tetapi karena menyaksikan tindakan imam itu yang agaknya bersangsi, Tiba berubah pikirannya. Ia hanya berkata sambil memberi hormat, Terima kasih atas pertolongan Totiang sekalian, Hanya karena lukaku terlalu parah sudah tidak bisa hidup lama lagi, Barangkali tidak dapat membalas budi Totiang sekalian. Pintu sekalian menolong si cu, Tidak ingin balasan, Berkata imam berjubah kuning itu. Totiang sekali tidak ingin menerima balasan, Sebaiknya lekas melanjurkan perjalanan Totiang. Aku yang rendah terluka parah, Tidak bisa mengantar Totiang sekalian. Imam berjubah kuning itu mengerutkan alisnya dan berjalan lebih dahulu. Empat imam berjubah hijau karena menyaksikan imam berjubah kuning itu berlalu tanpa menghiraukan orang yang terluka itu, Juga ikut pergi. Orang terluka itu mengawasi berlalunya lima imam itu, Kemudian mendongakan kepala dan tertawa, Lalu berkata kepada diri sendiri, Sepuluh pal tanah belukar, Akan menjadi lautan berdarah. Tiba mulutnya menyemburkan darah dan roboh lagi di tanah. Siang Kuan Kie yang menyaksikan kejadian yang mengenaskan itu, Dalam hatinya merasa pilu. Tiba terdengar lahan napas panjang Wan Hau kemudian berkata, To'ako, orang itu sudah mati atau belum? Mari kita tolong dia. Siang Kuan Kie segera melompat keluar dan menghampiri orang terluka itu lalu bertanya, Apakah luka saudara berat? Beberapa kali ia bertanya, Tetapi tidak dapat diawaban dari orang itu, Ia lalu lur tangan kanannya memegang pundak orang itu. Tangan kirinya bergerak beberapa kali untuk menggerakkan napas orang itu, Jantungnya yang sudah hampir berhenti, Tiba bergerak lagi. Sebentar kemudian orang yang terluka parah itu mengeluarkan suara tarikan napas, Lalu membuka matanya perlahan menatap wajah Siang Kuan Kie, Sambil mengulurkan tangan kanannya mulutnya berkata, Sepuluh pal tanah belukar, akan menjadi lautan darah. Suaranya tiba menjadi perlahan, sehingga tidak terdengar nyata. Siang Kuan Kie buru membimbing tubuhnya, Kemudian bertanya, Apa kau katakan? Orang terluka itu dengan susah payah berkata, Di dalam tanah belukar ini, Nanti segera akan berubah menjadi tempat pembunuhan kejam sangat mengerikan. Tanda petik. Mengapa? Bertanya Siang Kuan Kie. Sebab, Sebab kun liong. Ong, Orang itu baru berkata sampai di situ, Tiba badannya berkelojotan dan jiwanya sudah melayang. Siang Kuan Kie masih mencoba berusaha untuk menghidupkan lagi, Tetapi karena lukanya, Usaha Siang Kuan Kie tidak berhasil. Ia mengawasi jenazah orang itu sambil menarik nafas, Otaknya masih memikirkan perkataan orang itu. To'ako, Apakah orang itu sudah mati? Bertanya Wan Hao. Sudah tidak tertolong lagi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, Tetapi karena lukanya terlalu parah siapapun tidak bisa menolong lagi, Berkata Siang Kuan Kie. Kalau begitu mari kita kubur jenazahnya terserah pikiran saudara. Wan Hao tersenyum ia segera menggerakkan dua tangannya untuk menggali tanah, Sebentar kemudian di tanah itu terdapat suatu liang kubur. Siang Kuan Kie yang menyaksikan gerakan Wan Hao, Kepandainya agaknya sudah mendapat kemajuan, Hatinya tiba-tiba tergerak. Selesai menggali lubang, Wan Hao lalu menggendong jenazah orang itu dan dikuburnya. Setelah itu ia berkata kepada Siang Kuan Kie, To'ako, Aku teringat sesuatu, Tidak tahu aku harus ceritakan kepadamu atau tidak. Urusan apa? Kau katakan saja. Ketika aku masih berdiam di dalam lembah, Sering melihat harimau dan harimau kumbang saling bertempur mati-matian, Begitu juga ular-ular besar, Pada bertempur dengan bangsanya sendiri, Tetapi sebaliknya dengan ibu yang duduk di anggil rumah sehingga tidak menyaksikan itu semua. Aku tadinya mengira antara manusia dengan manusia itu tidak bisa berkelahi, Tetapi diantaranya kalau sudah berkelahi demikian hebat. Binatang berkelahi berebut makanan, Semata mecoh hanya untuk perut, Tetapi antara manusia dengan manusia, Kecuali berebut harta kekayaan dan kedudukan, Masih tambah berebutan nama. Maka antara baik dengan jahat, Juga seperti air dengan api yang tidak bisa disatukan. Wan Hao setengah mengerti setengah tidak menganggukan kepala Dan kemudian mendongakan kepala agaknya memikirkan perkataan Siang Kuan Kie, Siang Kuan Kie menarik nafas perlahan lalu berkata, Saudarawan kau tidak usah memikirkan soal itu tadi, Urusan ini sangat ruwet. Untuk sementara kau barangkali tidak bisa mengerti, Di kemudian hari aku akan menjelaskan kepadamu lagi, Sekarang kita masih perlu melakukan perjalanan. Setelah itu ia berjalan lebih dulu. Wan Hao mengikuti di belakangnya. Jalan belum berapa jauh ia berkata, Aku teringat satu hal lagi, Ingin bertanya kepadamu. Siang Kuan Kie diam-diam merasa heran, Hari itu saudaranya itu agaknya terlalu banyak yang dipikirkan, Namun demikian ia segera menjawab sambil tersenyum, Katakanlah, mari kita bicara sambil berjalan. Wan Hao agaknya sedang mencari kata-kata yang tepat, Setelah berpikir baru berkata, To aku, perempuan berbaju putih itu dengan merupakan sahabat ataukah musuh. Siang Kuan Kie agaknya tidak menduga Wan Hao mengajukan pertanyaan demikian, Sejenak ia tercengang baru menjawab, Sekarang ia bukan musuh kita, Tetapi juga tidak bisa dianggap sahabat. Apakah selanjutnya masih bisa bertemu lagi dengannya? Siang Kuan Kie merasa bahwa pertanyaan saudaranya itu semakin susah dijawab. Setelah berpikir sejenak baru berkata, Ini susah dikata, Apabila ia tidak mati akan bisa bertemu lagi. Bibir Wan Hao bergerak-gerak, Tetapi tidak berkata apa-apa. Siang Kuan Kie khawatir sandaranya itu akan mengajukan pertanyaan yang sulit lagi, Maka lalu mempercepat gerak kakinya untuk melakukan perjalanan. Kedua pemuda itu sama-sama mempunyai ilmu lari pesat luar biasa, Tidak antara lama mereka sudah berjalan sepuluh pah lebih. Di waktu senja mereka sudah keluar dari tanah belukar itu dan tiba di sebuah perkampungan. Siang Kuan Kie melambatkan tindakannya dan bertanya kepada saudaranya, Saudarawan, apakah perutmu sudah lapar? Aku sudah lama lapar. Hai, tempat ini tidak ada buahan, berkata Wan Hao. Kau tunggu aku di luar kampung, Aku akan masuk kampung membeli barang makanan, Sebentar segera kembali. Wan Hao berkata sambil mengunjuk sebuah pohon besar, Aku tunggu kau tidur di atas pobon besar itu. Kata-kata Wan Hao yang masih belum meninggalkan kebiasaan lamanya, Membuat Siang Kuan Kie tersenyum. Baiklah. Kau jangan pergi terlalu jauh demikian. Siang Kuan Kie berkata dan segera berjalan menuju ke kampung. Itu adalah sebuah perkampungan kecil, Seluruh penduduknya hanya beberapa puluh pintu saja, Bangunan rumah juga sangat sederhana. Siang Kuan Kie memilih sebuah di antaranya yang agak baik. Ia mengetuk pintunya dengan perlahan. Sebentar dari dalam terdengar suara batuk, Pintu rumah terbuka, Di ambang pintu berdiri seorang perempuan tua. Siang Kuan Kie lalu memberi hormat seraya berkata, Ibu, aku sedang melakukan perjalanan yang kebetulan lewat di sini. Karena perut merasa lapar, Aku ingin membeli sedikit barang hidangan. Barang-barang di rumah kita sudah terjual habis, Harap Tsuon tanya ke lain rumah, Menjawab perempuan tua itu dan menutup pintunya lagi. Siang Kuan Kie tercengang, Ia merasa heran sikap perempuan tua itu yang kurang sopan terhadap tetamu. Ia lalu pergi ke lain rumah lagi. Kini ia menjumpai seorang gadis berusia kira-kira 17 tahun. Gadis itu pakaiannya sudah lama, Rambutnya dikepang panjang wajahnya menunjukkan rasa duka. Mengganggu Nona sedikit, Aku ingin membeli sedikit barang makanan, Berkata Siang Kuan Kie sambil memberi hormat. Kita di sini bukan rumah makan, Dari mana ada jual barang makanan menjawab gadis itu sambil menggelengkan kepala. Tanpa menantikan reaksi Siang Kuan Kie pintunya sudah ditutup lagi. Siang Noan Kie yang mendapat perlakuan demikian, Hanya bisa menghala napas sambil menggelengkan kepala. Ia heran mengapa adat penduduk kampung itu semua demikian buruk. Sementara itu ia sudah berjalan dan mengetuk pintu lain rumah lagi. Kini ia berhadapan dengan seorang perempuan berusia 30-an tahun. Perempuan itu segera menjawab, Di rumah kita sudah tidak ada beras dan sayur, Mana ada barang lebih untuk dijual. Setelah itu lalu menutup yatu. Kali ini Siang Kuan Kie coba mendorong tangannya hingga perempuan itu terdorong mundur tiga langkah dengan badan sempoyongan. Aku beli berang dengan uang, Mengapa kalian tidak mau menjual? Berkata Siang Kuan Kie dingin. Kita sendiri tidak mempunyai barang makanan untuk dimakan, Mana ada barang untuk dijual kepada orang lain, Menjawab perempuan itu. Setidak-tidaknya toh masih ada ayam atau binatang piaraan lain, Aku hendak membeli dua ekor saja. Tidak ada. Aku tidak percaya ada kejadian demikian. Aku hendak masuk untuk melihat sendiri berkata Siang Kuan Kie gusar. Perempuan itu tiba-tiba mengangkat dua tangannya mencegah Siang Kuan Kie seraya berkata, Tidak boleh, di dalam ada orang sakit. Siang Kuan Kie hentikan kakinya, Setelah berpikir sejenak, Ia berkata lambat, Kalau begitu, aku hendak melihat orang sakit itu. Ia ulur tangannya mendorong perempuan itu. Perempuan itu tampak gusar, Ia berkata dengan suara keras, Dengan hak apa kau hendak paksa masuk ke rumah orang? Tangannya segera bergerak dengan tanpa sadar hendak memegang pergelangan tangan Siang Kuan Kie. Gerakannya itu nampaknya sangat tajam dan seperti tidak disengaja, Tetapi sebaliknya mengandung gerak tipu pelajaran ilmu silat yang sangat tinggi, Karena tempat yang diarah justru merupakan tempat yang Siang Kuan Kie mau tidak mau harus menghindarkan. Siang Kuan Kie melompat menyingkir tiga kaki, Dalam hati merasa terheran, Katanya, kau ternyata juga seorang yang mendapat latihan. Karena ia tidak pandai bicara, Maka perkataannya itu agak kurang tepat. Apa mendapat latihan? Aku tidak mengerti, Berkata perempuan itu dingin. Benarkah kau tidak mengerti perkataanku? Mengerti atau tidak? Tidak seharusnya kau berlaku tidak sopan seperti itu. Jikalau kau seorang baik, Bagaimana kau dapat mengambil barangku dengan paksa? Jikalau aku seorang jahat, Di dalam barang makanan itu, Ku berikan sedikit racun baru ku berikan padamu, Apakah kau tahu? Setelah itu baru menutup lagi pintunya. Siang Kuan Kie tercengang, Kembali harus berdiri seperti patung, Keheranannya semakin memuncak, Entah rahasia apa yang meliputi perkampungan itu. Selagi masih berdiri melamun, Di belakangnya terdengar suara orang batuk yang kemudian menegurnya, Apakah Tuan sudah lapar? Siang Kuan Kie membalikan badannya, Di depan pintu seberang rumah, Berdiri seorang laki berambut putih yang sedang mengawasi dirinya sambil tersenyum. Ia lalu menjawab, Benar, aku sebetulnya sudah lapar jikalau Tuan tidak pandang rendah perkampungan ini yang Tidak dapat menyediakan barang hidangan baik, Silahkan. Masuk dalam rumahku untuk makan dua mangkok bubur, Berkata laki tua itu sambil tersenyum. Kalau begitu ku ucapkan terima kasih lebih dulu berkata Siang Kuan Kie yang segera berjalan menghampiri, Tetapi kemudian tiba ia dapat melihat matanya orang tua itu ada memancarkan sinar yang menunjukkan kelicikannya, Maka ia pikir harus waspada. Karena berpikir demikian, Ia lalu merandek. Laki tua itu berkata pula, Manusia bukanlah besi, Bagaimana dapat menahan lapar? Cuan tidak usah malu. Orang yang keluar pintu, Toh tidak selalu membekal barang hidangan cukup. Siang Kuan Kie kemudian berpikir, Karena orang lain tidak kenal denganku, Mengapa harus mencelakakan diriku? Ia lalu bertindak masuk ke dalam rumah orang tua itu. Dalam rumah itu diperlengkapi perabot rumah tangga sangat sederhana, Laki tua itu masuk ke dalam untuk mengambil makanan. Siang Kuan Kie yang duduk menunggu di ruangan, Tiba dari dalam ruangan kamar terdengar suara tertawa dingin, Kemudian menegurnya. Apakah kau sudah datang? Suara itu rasanya pernah dikenal oleh Siang Kuan Kie, Tetapi sesaat itu ia sudah tidak ingat siapa adanya orang itu. Ia sebetulnya bisa masuk ke dalam kamar itu, Tetapi pengalamannya di dunia Kang Ong selama ini telah berhasil mengendalikan dirinya tidak berbuat menuruti kemauan hati. Ia berlaku seolah-olah tidak mendengar, Tetapi otaknya terus memikirkan siapa orangnya itu. Sebentar kemudian laki tua yang masuk ke dapur itu sudah keluar lagi sambil membawa satu mangkok besar yang terisi penuh bubur dan diberikan kepada Siang Kuan Kie seraya berkata, Aku tidak pandai masak, di dalam rumah masih ada semangkok bubur ini, harap Siang Kuan Kie yang sudah siap siaga menyerbu bubur itu sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Selagi hendak dimakan, tiba seperti ingat sesuatu, lalu bertanya, Tu Tiang, apakah rumah ini hanya tinggal Tu Tiang seorang diri saja? Sementara itu mangkoknya diletakkan di atas meja. Meti orang tua itu berputaran, kemudian menjawab sambil menghela nafas, Betul, dalam rumah ini hanya aku seorang diri saja. Siang Kuan Kie tersenyum, selagi hendak membuka mulut, Orang tua itu sudah berkata lagi. Tetapi tadi baru saja kedatangan seorang tetamu wanita. Tetamu wanita? Ya, tetamu itu bahkan sedang sakit berat. Aku lihat keadaannya sangat menyedihkan maka aku terima ia tinggal di sini. Dalam perkampungan ini kecuali aku si tua bangka, orang lain kebanyakan tidak suka mencari pusing menerima tetamu dari luar. Oh apakah Tu Tiang suka memberitahukan apa sebabnya? Orang tua itu berpikir sejenak, baru berkata, sebabnya terlalu ruweb, tetapi ringkasnya, aku sudah berusia lanjut, soal hidup atau mati sudah tak kuhiraukan lagi. Maka aku berani berbuat yang orang lain tidak berani melakukan. Siang Kuan Kie meskipun merasa lapar, tetapi ia menahan perasaannya, katanya, aku dahulu pernah belajar sediklet ilmu tabib, terhadap penyakit aku yakin dapat mengobati. Harap lo Tiang bawa aku menemui Nona itu, mungkin dapat menolongnya. Orang tua itu mengurut jemgotnya yang putih, sambil berpikir, kemudian baru berkata, Nona itu, di kamar belakang dirimu, kau masuklah sendiri. Siang Lol Kie perlahan-lahan mendorong pintu kamar seraya berkata, apakah penyakit Nona agak berat. Tetapi ia merasa pintu itu tertutup rapat, sehingga ia harus menggunakan tenaga lebih banyak untuk mendorong. Setelah pintu terbuka, ia merasa juga bahwa perbuatannya itu terlalu gebabah, maka lantas merandek dan berkata, Nona maafkan perbuatanku yang gegabah. Setelah berada di dalam kamar itu, ia baru lihat bahwa orang yang sakit itu bukan lain daripada Nyeswat Kiao, yang saat itu duduk bersilah di atas pembaringan sambil memejamkan mata. Gadis itu sesengguhnya mempunyai ketenangan yang luar biasa, meskipun tahu ada orang masuk tetapi ia masih tetap berduduk tanpa bergerak atau membuka matanya. Siang Kuan Kie menghela nafas perlahan lalu berkata, kiranya adalah kau. Buat musuh memang sempit jalanannya, berkata Nyeswat Kiao. Aku hendak pergi lagi, berkata Siang Kuan Kie yang hendak malangkah keluar lagi. Nyeswat Kiao berkata dengan nada suara dingin, tunggu dulu. Siang Kuan Kie terpaksa membatalkan maksudnya, ia berkata, kau terluka parah, sudah tentu tidak sanggup melawan aku, aku akupun tiada maksud berkelahi dengan kau. Nyeswat Kie kembali membuka matanya, ia berkata sambil tertawa, kau toh sudah datang kemari, apa salahnya berdiam sebentar. Kau tahu aku sudah terluka dan tidak sanggup melawan kau, kau takut apa? Di dalam perkampungan ini terlalu banyak hal-hal yang aneh. Penduduknya semua bersikap dingin. Seluruh kampung agaknya diliputi suasana seram. Apakah kau takut? Sewaktu aku belajar iimu silat, aku berdiam di sebuah kuil tua, di tempat yang jarang didatangi oleh manusia. Dalam kuil itu, setiap kamar terdapat sebuah tengkorak. Setiap hati aku bergaul dengan tengkorak itu, aku berdiam di situ beberapa tahun lamanya, tapi belum pernah merasa takut. Kampung ini meskipun penuh hawa seram, tapi kalau mau dikata aku takut itu sangat mustahil. Nioswat Kyao memotongnya sambil tetawa dingin, tengkorak yang sudah tidak ada darah dagingnya, apa yang perlu ditakuti? Sekalipun setan, juga merupakan setan mati. Yang ditakuti justru setan hidup. Kampung ini di mana terdapat setan hidup, bagaimana kau dapat bandingkan keadaannya dengan kuil tua itu? Siang Kuan Kye terperanjat, ia terdiam memikirkan perkataan gadis itu, yang seolah mengandung maksud sangat dalam. Sebagai seorang cerdik, cepat Siang Kuan Kye dapat menyadari ucapan gadis itu, maka ia segera memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih, kemudian menghampirinya dan berkata dengan suara perlahan, meskipun kau pernah menggunakan obat untuk membuat lupa diriku, tetapi dalam hatiku tidak membenci kau. Tanda petik. Nieswat Kyao tertawa menyeringai dan berkata, sekalipun membenciku, aku bisa berbuat apa? HMM. Siang Kuan Kye mukanya merasa panas, lama ia berpikir baru bisa berkata. Sekalipun kau pernah tinggal dan berkawan dengan kawanan iblis serta membantu melakukan kejahatan. Tanda petik. Bagus kau memaki begitu. HMM, lekas pergi. Aku ingin mengeluarkan sedikit tenaga bagi Nona. Harap kau tidak menolak, atau kalau Nona ingin apa silahkan bilang saja. Nieswat Kyao mengangkat tangannya membereskan rambutnya lalu berkata sambil tertawa. Seluruh kampung dipenuhi oleh hawa setan hanya dalam kamar ini yang tenteran tenang bagaikan musim semi. Jikalau kau ingin berbuat apa untukku. Nah, aku minta kau ukiskan alisku. Siang Kuan Kye berkata sambil menggelengkan kepala, Nona main. Sayang dalam hal ini aku belum mempunyai pengalamannya. Siapa main denganmu? Aku berkata dengan sesungguhnya. Percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri. Nona sedang menghadapi bahaya maut, tetapi masih bisa bersendagurau. Benarkah di dalam dunia sekarang ini sudah tidak ada orang yang dapat mengeluarkan jarum beracun dari dalam badanmu? Kau seolah sangat perhatikan jiwaku, betul tidak? Aku mendapat firasat bahwa mati hidupmu agaknya membawa pengaruh sangat besar bagi keadaan seluruh rimba persilatan. Kau terlalu memuji, betulkah soal memati hidupku itu ada demikian penting? Ditilik dari keadaan pada dewasa ini saja, orang yang mengetahui keadaanku Nliongong hanya Nona seorang saja. Ini juga belum tentu. Sebaiknya Nona jangan memotong pembicaraanku, dengarkanlah keteranganku dulu. Tahukah kau bahwa saat ini betapa berharganya bagiku? Apa yang aku dengar adalah urusan-urusan yang mengembirakan. Aku tidak ingin dengar lagi segala kerwalan dalam rimba persilatan yang memusinkan kepala, sebab aku sudah akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk pergi ke lain dunia. Saat terakhir sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku mengharap tidak lagi diganggu oleh segala kekesalan. Bagaimana supaya Nona merasa gembira? Nye Swat Kiau berpikir, kemudian berkata, segala kedukaan dan penderitaan dalam dunia hampir semua sudah kualami. Dalam hidupku ini kesenangan yang ku cicipi sesungguhnya sedikit sekali. Maka, aku pikir sesaat sebelum. Aku mati, aku harus berbuat sesukanya yang mengembirakan hatiku. Pikiran seperti ini, rasanya toh tidak keterlaluan bukan? Tidak, entah kesenangan apa yang kau inginkan. Nye Swat Kiau bersenyum manis, lalu berkata, peribahasa berkata hidup manusia yang paling menyenangkan adalah di waktu malam pernikahan. Aku pikir ingin mencari tukang musik dan ingin sekali menjadi pengantin. Siang Kuan Kie melongot, ia berkata, aaa pikiran dan keinginanmu semacam ini sesungguhnya di luar dugaan orang. Tidak peduli urusan apa asal bisa membuat aku senang, aku akan kulakukan. Sayang di dalam kampung yang kecil dan sangat misterius ini, barangkali sangat sulit untuk mencari tukang musik. Kalau begitu tidak usah pakai upacara pernikahan, baiklah kita melakukan perkawinan di dalam kamar ini saja. Betulkah Nye Saat Kiar melakukan pernikahan dengan Siang Kuan Kie? Bagaimana tindakan dua orang itu selanjutnya? Silahkan baka bagian jilid 15.